Tiga Darah Pendekar Jilid 31 Akan tetapi Tong Kim Hang tidak sama dengan hiaulan, ia menjawab dengan dingin, kelenteng bobrok di pegunungan sunyi, siapa saja boleh mempergunakannya buat tempat tinggal, kau boleh tinggal dan kami juga boleh tinggal, kau peduli apa padaku. Ketika kedua busu atau jago silat ini melotot di dia, Tong Kim Hang membalas dengan tertawa dingin yang angkuh dan balas mendelik matanya. Melihat Tong Kim Hang meski sudah tua, tapi mukanya masih merah dan semangatnya kuat, kedua matanya pun bersinar tajam, terang sekali lukangnya terlatih dalam sekali, karena im, kedua busu ini hanya saling pandang sekejap, habis itu mereka mengomel perlahan, tetapi tak berani menerbitkan onar. Karena ribu-ribut ini, orang sakit tadi telah menguap sambil mengangkat setengah tubuhnya, ia tongolkan kepala memandang sekejap kedua busu yang baru datang ini, lalu rebah kembali. Beri tempat sedikit, lo ya, cuan besar, hendak duduk dekat api juga kata busu baju biru yang di depan itu, ia mendesak agar orang sakit im binggir ke sana. Ini adalah api yang dia nyalakan kata hiaulan, ia mendongkol melihat lagak orang. Peduli apa kau ikut campur sahut busu tadi. Lalu ia mengulur tangannya bermaksud mendorong orang sakit im, akan tetapi sebelum menyenggol tubuh orang, sekonyong-konyong ia jatuh terjungkal, bahkan hampir jatuh ke atas gundukan api. Kurang ajar, barang apakah yang telah menyandung kakiku dengan gusar busu itu mencaci maki. Melihat orang jatuh dengan lucu, tong sehoa tertawa ngikik. Geli. Kalau suka sewenang-wenang pasti dapat hukuman yang setimpal, ini namanya pembalasan, Tuhan Allah memang adil, demikian tong kim hang menyindir. Busu itu menjadi gusar, segera ia pegang goloknya. Hek to meter, aku omong sendiri, toh bukan bilang kau, apakah kau ingin main kekerasan? Hayo, meski tua masih sanggup juga. Aku melayani kau kembali tong kim hang mengejek. Di lain pihak teng hiaulan dan pang ing ikut berdiri juga. Melihat tong kim hang dan putrinya membawa kantong senjata semua, pinggang teng hiaulan juga ada pedang, Mau tak mau kedua busu itu rada mengkeret, keempat orang ini adalah ahli semua, tampaknya tidak gampang dihina. Ya, sesama orang dalam perjalanan harus berlaku murah hati, buat apa marah karena urusan kecil kata salah seorang busu itu. Lalu mereka menggelar selembar selimut di dekat gundukan api unggun itu, mereka tiduran bersama anak kecil tadi. Ketika menyaksikan tong kim hang dan putrinya dengan berani menyindir dan adu mulut dengan kedua busu, Rupanya bocah itu sangat senang, sesudah merebah sebentar, mendadak ia melompat bangun, Seperti keras saja ia melompat ke dekat tong sei hoa dan mengajak bicara padanya. Kau juga bisa pakai gendewa, bibi ia bertanya dengan menunjuk gendewa yang dipegang tong sei hoa. Dua bulan yang lalu baru saja mereka mengajarkan padaku, tetapi belakangan mereka tidak mau mengajarkan lagi. Maukah kau ajarkan padaku bibi? Tidak boleh cerewet, lekas kembali sini dan tidur mendadak kedua busu membentak berbareng. Titik. Ternyata tong sei hoa sangat suka pada anak ini, ia lantas membelanya, lumrahnya anak kecil suka bicara, Toh tidak merugikan sesuatu padamu, kenapa begitu bengis dan peratnya pada mereka? Aku urus anak ini, peduli apa dengan kasah hut busu itu. Hektometer, hayo, tidak lekas kau kembali bentaknya lagi pada bocah tadi. Eh, anak baik, coba beritahu pada kongkong, pernah apakah kedua orang itu dengan kau tiba-tiba tong kim hang bertanya pada anak kecil itu. Dalam pada itu kedua busu itu mendeliki mati mereka pada anak itu dengan bengis, karena itu, baru saja si bocah buka mulut mengatakan, mereka, mereka lantas tak berani meneruskan lagi. Baiklah, kau kembali ke sana saja ujar tong kim hang kemudian dengan menghela nafas. Tetapi tong sei hoa masih memegang tangan anak itu, ia merasa sayang untuk melepaskannya. Sudahlah, biarkan dia kembali ke sana, jangan sampai dia nanti didamperat orang, ujar tong kim hang pada putrinya. Tadinya anak itu masih lincah, tetapi kini menjadi lesu dan tak bersemangat, dengan kepala menunduk ia kembali ke samping kedua busu. Nampak sikap anak dan kedua orang itu, diam-diam tong kim hang merasa heran, pikirnya dalam hati, terang sekali kedua busu ini bukan orang tua anak ini. Kalau melihat dandanan anak ini yang perlente, malah lebih mirip keturunan keluarga bangsawan, jangan-jangan kedua busu ini adalah jago pengawal atau penjaga rumahnya dan mereka hendak mengantar anak ini kepada ayahnya. Namun demikian, kenapa anak ini seperti sangat takut terhadap mereka, juga kedua orang ini tidak seharusnya begitu bengis terhadap anak ini. Sungguh pun tong kim hang sudah berpengalaman, namun ia tidak habis mengerti hubungan apa di antara mereka itu. Pantas juga tong kim hang tak dapat menerka siapa mereka itu, sebab anak ini adalah putera Lian Keng Hiau, namanya Lian Siu. Siu berarti umur panjang, karena Keng Hiau khawatir anaknya tak bisa hidup lama, maka sengaja memberi nama istimewa sebagai kiasan. Ketika Keng Hiau memasrahkan puteranya pada Keng Ceng, ia telah mengirim dua jago kepercayaannya untuk mengawasi dan melindunginya, tujuannya ialah menjaga bila suatu ketika kedudukannya terancam, mungkin orang Kang Hiau akan mencelakai anaknya, tak terduga yang hendak mencelakai. Anaknya bukan orang kalangan Kang Hiau, sebaliknya justru kedua jago kepercayaannya sendiri. Lian Siu memang telah dipelihara oleh Keng Ceng, tetapi sesudah Keng Ceng didamperat habis-habisan oleh Lu Si Niu, hati nuraninya merasa berdosa, karena siksaan titik batin ini, setiba di rumah ia lantas jatuh sakit. Kemudian setelah mendengar kabar dipecatnya Lian Keng Hiau, kedua jago pengawalim timbul hati jahatnya, mereka pikir kenapa tidak membawa anak ini ke kota raja untuk minta hadiah, tapi khawatir Keng Ceng tidak menurut, mereka lantas main gertak dan menakut-nakuti. Keng Ceng memang bernyali kecil, ditambah pula sakit-sakitan, setelah digertak, akhirnya ia mati ketakutan. Demikianlah kedua busu itu lantas membawa anak Lian Keng Hiau menuju ke kota raja. Akan tetapi mereka keder terhadap para gembong kalangan Lokling, lebih takut pula mereka pada jago bayang kara istana yang mungkin bisa mencegat mereka di tengah jalan untuk merebut anak Keng Hiau, jika terjadi demikian mungkin mereka malah akan dihukum sebagai komplotan Lian Keng Hiau. Oleh sebab itulah dengan hati-hati mereka selalu memilih jalan kecil, mereka mengharap sesudah tiba di kota raja, lalu secara rahasia melaporkan hasil ini. Tidak terduga waktu bermalam di kelenteng tua ini telah bertemu Tong Kim Hang dan putrinya. Tong Sei Hoa masih muda sudah ditinggal seng suami tanpa memperoleh seorang anak pun, maka demi nampak Lian Siu ini rupanya ada jodoh, ia sangat suka padanya. Karena itu, sehabis anak itu dibentak kembali ke dekat busu tadi, segera ia kisiki ayahnya, ia mengadu agar ayahnya merebut bocah itu. Alasan yang dipakai gampang saja, dia bilang anak ini jelas bukan sana kadang kedua busu itu, maka jangan sampai bocah ini disiksa mereka. Akhirnya Tong Kim Hang tergerak juga oleh hasutan putrinya, segera ia mencari jalan untuk bikin geger dengan kedua busu itu. Dalam pada itu, tidak lama Lian Siu tidur, tiba-tiba ia terjaga dan menangis dalam mimpinya. Jangan pukul aku, jangan pukul aku demikian ia berteriak. Busu yang tidur sejajar dengan Lian Siu kontan memberi sekali gablokan ke bokongnya. Monyet, tidur saja tak genah, siapa yang memukul kau bentaknya sambil mencaci maki. Melihat ada kesempatan baik, segera Tong Kim Hang melompat bangun. Hektometer, manusia tak punya muka, beraninya sama anak kecil, demikian segera ia mendamperat orang. Kau masih tanya siapa yang memukul dia, bukankah kau sendiri yang memukulnya? Karena tantangan yang dicari-cari ini, busu itu menjadi gusar juga. Bagus, karena kau lebih tua, maka selalu aku mengalah padamu, kini berbalik kau ikut campur urusan locu, bapakmu, ini segera ia balas memaki. Hektometer, memang aku paling suka ikut campur urusan orang lain, kau mau apa sahut Tong Kim Hang dengan tertawa dingin. Sini, nak, kongkong sayang padamu ia memanggil Lian Siu. Keruan busu tadi menjadi murka, tiba-tiba ia mengulur sebelah tangannya terus menyodok, tetapi sejak awal Tong Kim Hang sudah bersiap, begitu tangan orang bergerak, segera ia mendahului mengibas lengan bajunya hingga kena menyabet muka busu itu. Saking sakit pedas mukanya, busu itu sampai berjingkrak. Tua bangka, berani mati kau. Rasakan goloku ini teriaknya sengit. Berbareng goloknya dia cabut terus membacok ke atas kepala lawan. Namun susul menyusul kedua telapak tangan Tong Kim Hang sudah dipukulkan, ia paksa kedua busu itu mundur menyingkir. Dan selagi ia hendak merangsak maju buat merampas anak itu, mendadak di luar kelenteng terdengar suara anak panah berseliwaran riu ramai, menyusul di udara berkelebat beberapa sinar api biru. Karena kejadian ini, Tong Kim Hang dan kedua busu lantas berhenti bergeberak. Sesudah bunyi anak panah tadi, lantas terdengar suara orang yang gaduh. Selaka, kita telah terkepung oleh kawanan berandal teriak busu tadi, rupanya ia menjadi jari. Betul inilah tempatnya tiba-tiba terdengar suara teriakan orang di luar. Lalu terdengar pula suara gedubrakan yang keras, seketika pintu kelenteng im didubrak terpentang, maka tertampaklah di luar sudah penuh berdiri manusia. Teng Hiao Lan dan Pang Ing menjadi kaget, sebab mereka kenal orang yang memimpin gerombolan di luar im bukan lain adalah jago nomor satu dalam istana dan jago nomor dua dari lama agama merah dari Tibet, Emopu. Sebaliknya ketika kedua busu mengetahui rombongan orang di luar itu adalah petugas kerajaan, mereka menjadi girang. Hai, kita orang sendiri demikian mereka lantas berteriak. Apa, orang sendiri? Laporkan namamu bentak Emopu. Sementara im di antara bawahan Emopu rupanya ada yang kenal kedua bekasu itu adalah pengikut Lian Keng Hiao, maka mereka lantas berbisik pada Emopu. Karena itu tampak Matu Emopu mendelik memandang keadaan ruangan kelenteng itu, tiba-tiba ia tertawa dingin pula. Bagus, apakah kalian hendak berontak? Kalian telah bersekongkol dengan kawanan buronan ini, apakah kalian ingin membalas dendam bekas majikanmu? Demikian ia bertanya. Didakwa hendak berontak? Kedua busu itu menjadi gugup. Tidak, tidak jawab mereka terputus-putus. Kami membawa anak Lian belum sempat ia menyambung dengan kata-kata Keng Hiao, mendadak mereka sudah dicengkeram oleh Emopu seperti anak ayam saja terus dilemparkan kepada begundalnya untuk diringkus. Bocah tadi menjadi takut dan menangis, segera Tong Kim Hang menariknya ke samping dan dirangkulnya. Sementara itu dengan sekali lompat Emopu sudah menerobos masuk ke dalam kelenteng. Kau tua bangka ini siapa ia membentak? Tong Kim Hang tidak menjawab melainkan lebih dulu ia baliki kantong senjata yang bergambar sulaman singa sebagai tanda keluarga Tong mereka. Nampaknya tidak biasa juga kepandayanmu, apa tanda pengenalku ini saja tak kau ketahui sahutnya kemudian. Kiranya Tong Kim Hang anggap menantunya dahulu adalah petugas pemerintah, ia sendiri mempunyai kedudukan tinggi di kalangan pembesar negeri. Tak ia duga Emopu ini datang dari Tibet, nama keluarga Tong saja tidak diakkenal. Oleh sebab itulah, demi mendengar kata-kata Tong Kim Hang yang congkak tadi, Emopu menjengek sekali, berbareng sebelah tangannya lantas menjamret, ia serang Tong Kim Hang dengan tipu yang lihai. Waktu itu tangan kiri Tong Kim Hang menggendong anak kecil itu, maka dengan tangan kanan ia menangkis, terdengarlah suara beradunya tangan, Tong Kim Hang terhuyung-huyung hendak jatuh, dalam pada itu sedikit memutar tangan, dengan tipuan kiong siatiau, menarik busur memanah burung, tangan kiri Emopu mengarah tenggorokan orang lagi, sedang tangan kanan terus mengetok batok kepala Tong Kim Hang pula. Kedua gerak tipu serangan yang mematikan ini adalah tipu paling lihai dari lama merah, kepandayan Tong Kim Hang memang lebih rendah dari Emopu, ditambah pula sebelah tangannya menggendong anak kecil, ia mundur setindak buat menghindarkan ancaman serangan musuh yang hendak meremas tenggorokannya, tetapi sebaliknya batok kepalanya menjadi terbuka bagi musuh, tampaknya segera kepalanya akan bolong oleh jari Emopu. Nampak ayahnya terancam bahaya, dengan sekali teriak Tong Seho Alantes menubruk maju, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara mendesirnya angin keras, dua bayangan orang sudah menyerobot lewat di samping lebih dulu, belum sampai ia melihat jelas sudah terdengar suara Ngek Emopu yang tertahan, sedang Tong Kim Hang sempoyongan terus jatuh telentang. Kiranya bintang penolong yang datang tiba-tiba ini adalah Teng Hio Lan dan Pang Ying ketika mereka melihat kelima jari musuh sudah tinggal menusuk masuk ke batok kepala Tong Kim Hang tadi, mereka menjadi kaget, tanpa pikir lagi senjata mereka dilolos dan berbareng pula melayang maju, gerak tubuh mereka berdua memang cepat luar biasa, meski bergerak belakangan, mereka bisa mendahului di depan Tong Seho A untuk menolong ayah orang, mereka menyerang dari kanan-kiri, Teng Hio Lan menusuk Kibun Hiat sebelah kiri dan Pang Ying menusuk Chin Chiok Hiat di iga sebelah kanan. Kedua tempat yang diserang berbareng ini adalah tempat paling berbahaya di tubuh manusia, karena itu juga Emo Pu dipaksa harus memutar tubuhnya, ia batalkan serangan kepada Tong Kim Hang untuk menjaga diri, ia menyerang beruntun pula dua kali buat menghindarkan tusukan Hio Lan dan Pang Ying tadi. Dalam sekejapim Tong Kim Hang berhasil meloloskan diri dari ancaman maut, akan tetapi saking keras goncangan tenaga pukulan orang, tidak urung ia terjatuh duduk lagi. Dalam pada itu Tong Seho A baru saja sampai di dekat seng ayah. Tia, apakah kau terluka? Ia bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, sahut Tong Kim Hang gugup, ia duduk. Lebih baik dan menyerahkan anak kecil itu pada Seho A. Lekas kau bopong anak ini, dekat saja dengan aku di sini, sekali-kali jangan sembarang bergerak. Habis itu ia duduk dengan mat memandang tajam mengincar pihak musuh. Sementara Mepu kena didesak mundur oleh Teng Hio Lan dan Pang Ying, diam-diam ia terkejut. Kiam Hoat kedua orang ini sudah jauh lebih maju demikian ia membatin. Maka ia tak berani menghadapi dua musuh dengan tangan kosong lagi, Lekas ia keluarkan senjata kebutnya, begitu ia mengayun kebut seketika kedua pedang lawan kena dililit hingga tak mampu maju. Mepu menjadi girang, ia tertawa terbahak-bahak, di luar dugaan, belum lenyap suara tertawanya, mendadak ia dengar suara peletak yang keras, ekor kebutnya ternyata putus sebagian, seketika pula sinar mengkilap menyambar, dua senjata tajam yang berkilauan berbareng menyelonong sampai di mukanya. Kebut Emopu itu sebenarnya juga benda mestika yang jarang ditemukan, senjata ini terbuat dari bulu ekor sejenis kerbau Tibet, bison, dipuntir dengan benang emas putih, maka keras dan ulepnya luar biasa, kalau hanya senjata biasa saja sekali-kali tak bisa menahasnya, ditambah luekang Emopu sangat tinggi, ia bisa mengerahkan tenaga ke ujung kebut itu, biasanya ia gunakan senjata ini untuk merampas senjata musuh dan selalu berhasil. Tetapi pedang yang digunakan Hiaolan dan Panging, yakni Ye Uliong dan Toan Giokpo Kiam juga pedang pusaka yang tajamnya bisa merajang besi seperti memotong sayur, walaupun seketika kena dibelit dan tertahan oleh tenaga dalam Emopu hingga tak bisa bergerak, tapi mereka lantas gunakan kelemasan Tian San Kiam Hoat, sedikit ujung senjata mereka digetarkan, ujung kebut musuh dibikin kendur terus ditabas putus. Emopu juga tahu senjata yang digunakan lawan adalah pedang pusaka, tetapi sama sekali tak ia duga bisa begitu tajam, karena itu dalam kagetnya kedua pedang lawan sudah menyambar sampai di depan mukanya, untung ilmu silatnya sudah sampai puncak kesempurnaan, sedikit ia mengegos, tangan kiri menghantam pula, Hiaolan dan Panging dipaksa berkelit hingga serangan mereka melenceng ke samping dan menyambar lewat di atas pundaknya. Sementara itu kawanan bayang kara begundal Emopu telah berteriak, beramai mereka lantas merubung maju. Ketika Emopu melirik senjata kebutnya dan tidak seberapa bulu ekor nyayar terpapas, ia tertawa dingin. Dua bocah ini tidak nanti bisa kabur, demikian ia membentak. Kalian kepung kelenteng ini dan tangkap semua orang yang berada di sini, geledah yang teliti, seorang pun tak boleh lolos. Kawanan bayang kara itu tahu Emopu tidak memerlukan bantuan, maka mereka lantas maju buat menangkap Tong Kim Hang dan putrinya. Namun Tong Kim Hang masih tetap duduk saja di tempatnya dengan bersila, ia anggap seperti tidak terjadi apa-apa atas majunya kawanan bayang kara itu, sedang Tong Sehoa sambil menggendong anak Lian Keng Hiau berduduk di belakang ayahnya, ia berperawakan kecil dan lebih pendek, maka tubuhnya persis bisa dialingi tubuh Seng Ayah, ia pun tidak sembarang bergerak, malahan ia menenobobohkan anak itu supaya tidak takut. Nampak kelakuan mereka ini, para bayang kara yang berbalik tak berani maju. Kau tua bangka ini men gila apa yang menjadi pemimpin bayang kara yang mendamprat. Tetapi Tong Kim Hang tidak menjawab, hanya alisnya bergerak dan sinar matanya mengerling tajam, ia tertawa dingin. Dalam pada itu Emopu sudah bergebrak beberapa jurus lagi dengan Teng Hiau Lan dan Pang Ing, ketika ia melirik sebelah sini dan melihat begundalnya ragu-ragu tak berani maju, ia jadi gusar. Tolol, tak berguna, apa kalian perlu menunggu aku sendiri yang turun tangan dan peratnya? Karena desakan ini, bayang kara yang menjadi pemimpin itu mengayun golok dan menubruk maju, tetapi ketika berjarak antara satu tombak jauhnya dari Tong Kim Hang, sekonyong-konyong ia menjeret terus jatuh terguling. Selaka, ini adalah Song Bun Ting, paku kematian, yang berbisa dari keluarga Tong. Segera ada yang berseru demi mengenal senjata rahasia Tong Kim Hang, dan belum lenyap seruannya, beberapa kawannya sudah roboh. Pula, Hektometer, padri anjing ini tak kenal aku, apakah kalian juga tidak tahu asal usulku dengan tertawa dingin? Tong Kim Hang membentak. Di antara bayang kara yang dibawa Emupu ada separoh terdiri dari bangsa Han dan di antaranya banyak yang kenal asal usul keluarga Tong Disucuan, segera ada yang bertanya, Apakah kau Tong Jisian Seng? Hektometer, jikakah sudah kenal aku, kenapa tidak segeranya dari sini sahut Tong Kim Hang dengan angku? Di antara bayang kara ini terdapat dua orang murid Emupu, dengan sendirinya mereka tak kenal kelihayan Tong Kim Hang. Aku tak takut pada senjata rahasiamu teriak mereka. Habis itu dengan memutar senjata lantas menubruk maju. Kepandaian dua orang ini ternyata tidak lemah, betul juga mereka berhasil menyampuk jatuh tiga buah song bunting yang ditimpukan Tong Kim Hang, karena itu mereka menjadi senang. Tetapi sebelum mereka bergirang lebih lama, mendadak terasa di tengah alis mati mereka kesakitan, mereka menjerit berbareng, ternyata empat mati mereka sudah buta terkena senjata rahasia, ada dua bayang kara bangsa Boan Chiu yang ikut merangsak maju, pergelangan tangan mereka terasa sakit juga seperti kena disengat ke labang, sudah sakit, terasa linu pula, karena itu senjata mereka terjatuh ke lantai. Lekas mundur, ini adalah pek biciam terdengar suara teriakan kaget bayang kara bangsa Han yang mengenali senjata yang dipakai Tong Kim Hang. Senjata rahasia keluarga Tong di Su Cuan memang tiada bandingan, diantaranya song bunting dan pek biciam, yaitu paku tadi dan jarum alis putih. Song bunting khusus untuk menimpuk hiato, orang yang terkena terasa sakit tidak kepalang, hanya paku ini tidak beracun, asal dicabut pakunya, orangnya masih bisa tertolong. Sebaliknya pek biciam terlalu kecil dan lembut seperti bulu kebau, kalau kena, orangnya tidak merasa kesakitan tetapi MD ini mengandung racun jahat, tiga hari atau selamatnya tujuh hari, pek biciam ini akan merembes masuk ke hulu hati mengikuti aliran darah, maka tak bisa tertolong lagi orangnya. Begitulah maka demi melihat Kim Hang menyebar dua macam senjata rahasianya ini, bayangkara bangsa Han menjadi juri, tanpa berjanji dahulu mereka lantas melompat mundur ke belakang. Sementara itu sesudah mengalami terbinasa dan terluka, bayangkara bangsa Boan beruntun ikut mundur juga. Mengetahui begundanya mundur, Mepu jadi gusar, segera ia membentak pula, ia menggunakan MG, apakah kalian tidak bisa pakai MG? Aduh, auyuh. Kiranya dalam pertarungan melawan Hiao Lan dan Pang Ing dengan sengit, karena sedikit meleng, pedang Pang Ing telah menyerempet lewat pundaknya hingga kulit dagingnya terkupas sepotong. Karena pek biciam yang enteng tak bisa mencapai jarak jauh, maka kawanan bayangkara mundur, beramai mereka segera menghujani Kim Hang dengan MG. Hahaha, main kampak di hadapan tukang kayu, ejek Tong Kim Hang dengan tertawa. Baiklah, saksikan aku punya. Ia tidak menggunakan pek biciam lagi, ia ganti dengan senjata rahasia sebangsa Song Bunting dan Tok Cip Layang. Mempunyai bobot berat, kembali ia paksa kawanan bayangkara itu mundur lagi ke belakang. Sebab itu, senjata rahasia yang dihamburkan bayangkara Im, setiba di depan sasarannya sudah tak berkekuatan lagi karena jaraknya makin jauh, ada yang dikelit Kim Hang dan ada pula yang dia tangkap, kalau dia tangkap segera ia timpukan kembali, maka sekejap saja di lantai sudah penuh berserak senjata rahasia beraneka macam. Meski di antara kawanan bayangkara ada beberapa yang terluka, tetapi mereka masih bertahan melawan Kim Hang, sehingga seketika seperti hujan senjata rahasia saja. Dengan demikian, meski bayangkara itu lebih banyak yang terluka, tetapi Tong Kim Hang sendiri terancam bahaya juga kedudukannya, sungguhpun dalam ilmu MGIat terhitung nomor satu di kolong langit ini, tetapi musuh terlalu banyak jumlahnya, senjata rahasia datangnya seperti belalang menyambar-nyambar, apabila dia sedikit meleng saja, maka dapat dibayangkan entah bagaimana akan terjadi. Di sebelah sana Emopu yang bertempur melawan Teng Hiaulan dan Pang Ing dengan sengit, kala itu sudah dalam keadaan tegang juga. Kini Emopu tak berani menggunakan kebutnya untuk membelit pedang orang yang tajam, ia ganti membelit gagang pedang dan pergelangan tangan lawan. Akan tetapi Pang Ing dan Hiaulan bisa menjaga diri dengan rapat sekali, mereka bisa bergiliran, yang satu menjaga yang lain menyerang dan begitu seterusnya, dengan demikian tak mampu Emopu mengalahkan mereka, sebaliknya mereka pun tak berani terlalu mendekati Emopu. Setelah pertarungan ini berlangsung ratusan jurus, akhirnya di pihak Pang Ing dan Hiaulan mulai sedikit di atas angin, namun masih tetap belum bisa mengalahkan musuh. Pengah pertarungan sengit berlangsung, dengan ilmu Teng Hang Pian Gi, mendengarkan suara angin membedakan senjata, Pang Ing mengetahui keadaan Tong Kim Hang sangat berbahaya, karena itu segera ia menyerang dua kali, habis itu ia menarik diri ke belakang. Hiaulan bertahanlahkah sementara dengan si Mikyam Hoat, aku pergi membantu Tong Kong Kong dahulu, serunya. Baiklah, kau boleh pergi sahuteng Hiaulan. Habis itu segera Kiam Hoatnya berubah, ia putar Yeuliong Kiam sedemikian rupa, sehingga sinar putih gemerlap menyambar-nyambar di udara seperti selapis sinar mengurung seluruh tubuhnya, meski Emopu merangsak beberapa kali, namun seperti terbentur tembok baja dan pagar besi, ia tak berdaya menembus penjagaan orang. Emopu menjadi gusar, ia kumpulkan seluruh tenaga dalamnya dan susul-menyusul menghantam beberapa kali, meski tidak kena dipukul, tetapi di dalam lapisan sinar pedangnya tidak urung Hiaulan tergoncang juga. Setelah Pang Ing menarik diri, begitu ia menutul kakinya, dengan gerakan Qian Feng Hong, burung seriti melayang di angkasa, dengan membawa sambaran titik angin, sekonyong-konyong ia melompat lewat di atas kepala para bayangkara itu, Pang Ing memakai kaos mestika hadiah Cheong Bantong, maka senjata rahasia yang mengenai badannya lantas jatuh ke lantai tanpa melukainya, pada saat lain ia sudah sampai di samping Tong Kim Hong. Tentu saja kawanan bayangkara itu tidak kepalang terkejutnya demi nampak MG mereka tak mempan atas tubuh gadis ini, sebaliknya Tong Kim Hong telah mengangguk-angguk atas kedatangan anak darah ini sebagai tanda berterima kasih. Sama sekali Pang Ing tak gentar atas segala macam senjata rahasia yang dihamburkan musuh Im, ia putar pedangnya hingga rapat sekali seperti lingkaran sinar, ia menghadang di depan Tong Kim Hong dan menghantam jatuh semua MG yang mengarah padanya. Kesempatan ini tidak disiasiakan Tong Kim Hong, ia serang musuh juga dengan paku untuk mengarah jalan darah, dengan demikian para bayangkara Im didesak mundur pula ke belakang, namun kedua belah pihak masih saling bertahan. Di lain pihak Teng Hiaolan yang sendirian melawan Emepu mulai kewalahan, ia menerobos lewat di bawah hujan senjata rahasia, sedang Nam Gi yang berhamburan ini tergoncang jatuh semua. Pang Ing terkejut, pedangnya segera menusuk, Kim Hong berubah juga air mukanya melihat ketangkasan orang yang luar biasa ini, ia timpukan senjata Tok Chitle, semacam senjata berwujud seperti duri tumbuhan yang punya bobot berat, akan tetapi tahu-tahu Emepu mengegus terus menyerobot lewat di samping mereka, berpaling saja tidak, Emepu langsung menyergap si orang sakit yang masih tidur di bawah patung Buddha itu. Kiranya tujuan Emepu bukan menangkap Tong Kim Hong berdua atau Teng Hiaolan dan Pang Ing, melainkan hanya menerobos lewat dari samping mereka untuk menangkap orang sakit. Pada waktu itu api unggun sudah sirap, hanya asapnya yang tebal membuat Meta menjadi pedas. Tuan Kupu Welek, untuk apa kau menderita di sini, lebih baik ikut hamba kembali saja ke istana demikian terdengar Emepu menegur dengan tertawa dingin. Berbareng ia mengulur tangan menarik selimut yang menutupi seluruh tubuh orang sakit itu, tetapi sebelum jarinya menyentuh selimut, tiba-tiba terdengar suara plak yang keras, kiranya muka Emepu tepat kena digenjot sekali, pukulan ini begitu keras, sungguhpun Emepu melatih ilmu. Kim Chong Cho dan Tiat Poh San, tidak urung mukanya dirasakan sakit pedas juga. Namun Emepu memang jagoan, begitu tangannya membalik, ia dapat mencekal tangan orang itu dan dibetot dengan kuat, karenanya mau tak mau orang itu lantas melompat bangun. Bagus, bagus demikian terdengar orang itu berseru, memang aku sudah tahu En Cheng tidak bakal melepaskan diriku, apa kedatanganmu ini melulu karena aku? Hong Xiang sengaja mengundang Pulek pulang ke kota raja, sahut Emepu. Jika begitu, kau boleh lepaskan ayah dan anak berdua ini sahut orang itu sambil menunjuk Tong Kim Hong dan Se Ho A. Kejadian yang sama sekali di luar dugaan ini membuat perang senjata rahasia tadi seketika berhenti. Ketika Hiaolan mengamat-amati, ia lihat muka orang sakit tadi pucat dan kurus, tetapi padanya ada semacam perbawah yang kering dan menimbulkan hormat. Mendadak ia sadar, ia kenali orang ini bukan lain adalah Kiu Hong Chu Intong, si pangeran ke-9 yang dahulu pernah diajumpai juga di dalam istana. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara keletak yang keras, secara kejam ternyata Emepu telah menekuk patah tulang tangan Kiu Hong Chu Intong, kedua tangan pangeran ini lantas diikat dan diborgol pula. Asal mereka tak bermusuhan dengan hamba, tentu saja hamba menurut perintah, dengan lagak menghormat Emepu menjawab. Kiranya sesudah enceng naik takhta dan sudah kuat kedudukannya, langkah pertamanya lantas menggunduli kaki tangan para pangeran yang menjadi saingannya, langkah kedua dengan alasan yang dicari-cari ia bunuh saudaranya. Yang berani berebut takhta dengan dia, di antaranya Kiu Hong Chu Intong dan Cap Hong Chu Inggo yang pandai ilmu silat, sebelum tertangkap mereka sudah dapat mencium niatnya ini, maka berhasil meloloskan diri. Sekali ini yang diuber oleh Emepu bukan lain ialah Intong, sedang teng Hiaolan dan lain-lain hanya secara kebetulan saja bertemu di kelenteng bobrok ini. Maka Emepu berpikir, Kiam Hoat Hiaolan dan Buda Cilik Im sangat liai, angi tua bangka itu pun berbahaya, jika terus terlibat pertempuran dengan mereka, mungkin malah bisa terjadi hal yang diluar dugaan, oleh karena itulah ketika Intong minta Emepu melepas pergi mereka, ia pun menurut dengan suka hati. Dalam pada itu sesudah menyaksikan kejadian ini, tidak kepalang terkejutnya Tong Kim Hong, diam-diam ia berkata dalam hati, kiranya Hong Siang sekarang ini begini kejam dan tak berbudi, saudara sendiri saja dibunuh, apalagi orang luar, menantuku dahulu bertugas di pemerintahan, seumpama tidak mati dibunuh orang pasti tak akan berakhir dengan baik juga. Kemudian waktu ia memandang, ia lihat keringat Intong telah mengucur di jidatnya sebesar kacang saking menderita sakit, akan tetapi bekas pangeran ini cukup keras kepala juga, ia hanya mengertak gigi, sedikit pun tidak merintih. Marilah, sekarang silakan pulek berangkat mendadak El Entong bergelak tertawa seram. Nah, kalian sudah saksikan sendiri bukan? Harap saja turun temurun selanjutnya kalian jangan sekali-kali terlahir di keluarga kerajaan dengan suara kerasia berkata di hadapan orang banyak. Karena kata-kata ini, yang paling tertusuk adalah Teng Hiaulan, ia kena betul kata-kata yang diucapkan Intong. Karena itu ia pegang pedangnya terus hendak menerjang maju kalau tidak keburu ditahan oleh Pang Ing sudah lama kau bukan anggota keluarga kerajaan lagi, kami tiada seorang pun yang menganggap kau sebagai putera pangeran, kedukaan asal-usul dirimu seharusnya kau buang jauh-jauh, demikian anak darah itu menghiburnya. Daulu orang ini telah berebut takhta dengan inceng, tentunya bukan manusia baik-baik juga, buat apa kau harus berkorban untuk diateng Hiaulan menghela nafas. Aku bukan ingin menolong dia, tetapi aku, aku ia tak sanggup menerangkan lebih jauh, pikirannya sudah kusut, maka perkataannya terhenti sampai separah saja. Sementara itu dengan menyeret Intong, Emepu lantas melangkah pergi perlahan-lahan. Namun baru beberapa tindak, tiba-tiba seorang bayangkara menunjuk Lian Siu yang digendong Tong Kim Hang dan melapor padanya. Laporta Ijin, ini adalah anak Lian Keng Hiau, dua orang tadi adalah bekas orang kepercayaan Lian Keng Hiau. Bukan main kejut Tong Kim Hang demi tahu anak siapa bocah yang berada di pangkuannya ini, ia pandang anak ini, maka terlihat olehnya muka anak ini pucat menghijau saking ketakutan. Tolong, Kong Kong, aku tak mau ikut pergi dengan mereka, aku tak mau demikian bocah ini memohon. Di lain pihak karena laporan tadi, Emepu tertawa terbahak. Haha, betul-betul ada jodoh katanya. Lalu ia pandang. Tong Kim Hang sekejap terus mementak lagi, Hai, kau tua bangka ini pernah apa dengan Lian Keng Hiau? Tidak pernah apa-apa, sahut Kim Hang ketus. Kalau begitu, serahkan anak itu padaku dan jiwamu. Kuampuni bentak Emepu pula. Dalam pada itu Lian Siu sudah menangis keras. Jangan serahkan pada mereka, ia, demikian Tong Sehoa ikut membela. Keruan Emepu naik darah, selagi ia hendak melabrak orang, tiba-tiba terdengar di luar kelenteng ada suara kelenengan berkemandang, menyusul terdengar pula suara jeritan beberapa kali. Ha, bulo Chiampu datang serupang inggirang. Sebaliknya Emepu menjadi gusar, ia melompat keluar pintu kelenteng, di bawah sinar rembulan yang remang-remang dia lihat ada seorang Kangow Long Tiong, tabib kelilingan Kangow, dengan tangan kanan memegang galah pikulan dan tangan kiri menggoyang kelenengan sedang berjalan menuju ke arahnya, beberapa bayang kara yang bertugas jaga di luar sudah sejak tadi kena dipukul roboh. Siapa kau, berhenti dengan metu mendelik Emepu membentak. Yang datang ini memang Bu Sing Hoa, adik lelaki Bu Ging Yeow. Ia menghadapi gertakan Emepu dengan tersenyum dingin. Besar sekali lagakmu, demikian ia menjawab. Kau ingin tahu siapakah aku? Aku adalah duta yang dikirim Giam Long, Raja Akhirat, untuk merampas saruahmu. Habis berkata ia angkat gentannya terus ditabuh hingga bunyi kerang kering rius sekali. Tentu saja Emepu menjadi murka, cepat telapak tangannya menghantam ke depan, akan tetapi sedikitpun Bu Sing Hoa tak tergoncang oleh karena angin pukulannya, bahkan ia bergelak tertawa sambil mengangkat galahnya terus memukul ke atas kepala orang. Ketika Emepu mengayun kebutnya ke atas, ekor kebut dapat melilit galah orang, tapi tidak urung ia sendiri tergetar. Mundur dua tindak, keruan tidak kepalang terkejutnya, lekas ia kumpulkan tenaga dalamnya dan menarik ke samping. Bu Sing Hoa terperanjat juga, meski galahnya tidak sampai terlepas dari tangan. Begitulah kedua orang mengumpulkan tenaga dalam dan saling adul wekang, mereka insaf telah menemukan lawan keras, maka seketika itu siapapun tak berdaya mengalahkan lawan. Bu Lo Ciam Pua, kebetulan sekali kedatanganmu sementara Im Pang Ing sudah berlari keluar dan menyapa orang. Apa keparat ini telah menghina kau dengan mengandalkan orangnya yang lebih banyak? Tanya Bu Sing Hoa. Itu dia masih belum mampu, sahup Pang Ing dengan tertawa. Lalu ia berpaling dan berkata pada Imopu, bagaimana, masih kau ingin bergebrak lagi? Karenanya Imopu segera menarik kembali kebutnya, dengan cepat melompat pergi beberapa tindak. Baik, berhenti, tetapi bila terbentur lagi kelak, aku tak bisa mengampuni kau lagi, katanya. Itu boleh kau coba kelak, sahup Pang Ing mengejek. Sementara itu Bu Sing Hoa memandang Imopu sekejap. Ilmu silatnya begitu tinggi, sayang sungguh sayang katanya tiba-tiba. Imopu menjadi gusar merasa dirinya dihina. Sayang apa katamu dan peratnya? Bagaimana jadinya dengan Liao In, apakah kau tidak tahu kata Bu Sing Hoa lagi? Sebenarnya Imopu diundang Yang Cheng untuk menggantikan lowongan Liao In Hwasio, karena kata-kata tadi, maka ia mengkirik juga, lekas ia angkat kebutnya. Apakah kau masih ingin bergebrak dengan lebih puastanya Bu Sing Hoa lagi? Tetapi tanpa menjawab Imopu lantas memberi tanda, ia bawa orang-orangnya turun gunung dengan cepat. Intong sudah dipuntir patah tulang tangannya, ia sudah tak tahan dan jatuh semaput, maka ia dibawa pergi dengan digendong seorang bayang kara. Aku dengar kalian kembali turun dari Tian San, demikian Bu Sing Hoa berkata pada Pang In aku menduga kalian tentu akan mencari Lusinio, tapi tidak terduga bisa bertemu di sini. Apa gurumu baik-baik saja? Baik, sahup Pang In marilah jangan kita bicara yang lain-lain dulu, periksalah keadaan Tong Kim Hong. Siapa dia Tong Kim Hong tanya Bu Sing Hoa. Seorang bulim Ciam Pua, tokoh dunia persilatan tingkat. Tua, yang kepandayan Mginya tiada bandingan di kolong. Langit, sahup Pang Ingo, orang dari keluarga Tong di Su Cuan, ujar Bu Sing Hoa. Kera bagaimana kau bisa kenal dia? Sembari bicara mereka pun masuk ke dalam kelenteng, maka terlihat Tong Kim Hong masih tetap duduk di atas lantai, mukanya pucat pasi. Di sebelahnya tertampak Tong Se Hoa berwajah muram sambil membopong Lian Siu. Bagaimana keadaanmu? Tia ia bertanya pada Seng Ayah dengan suara perlahan. Beruntung jiwa anak ini bisa diselamatkan, Kim Hong menyahut dengan tersenyum. Aku sudah tak tertolong lagi. Boleh bawa pulang anak ini dan akui sebagai cucu luarku. Tong Se Hoa menjadi sedih, air matanya bercucuran. Tia, apakah kau terluka parah? Dalam kantong obat kita banyak terdapat obat, katanya. Segala obat tak akan berguna, sahut Kim Hong dengan tersenyum getir. Aku terkena goncangan pukulan keparat tadi ditambah sekian lama bertempur mati-matian, Aku sudah letih dan kehabisan tenaga, seperti lentera kehabisan minyak, tidak mungkin ditolong dengan obat lagi. Justru aku ada obat yang bisa menolong kau, tiba-tiba Pang Ing menyambung perkataannya. Tong Se Hoa menjadi girang, ia tidak pikirkan dendam dan benci yang dulu lagi, segera ia minta pertolongan orang. Tapi Kim Hong masih kurang percaya. Kau punya obat apa? Ia bertanya. Pang Ing tidak menyahut, ia keluarkan sebuah botol perak kecil, ia mengkeluar tiga butir obat pil berwarna hijau muda yang berbau wangi, siapa yang mencium bau wangi ini seketika terasa semangat menjadi segar. Ini adalah pik lintan yang dibikin dari suat lian, bunga teratai salju, yang tambuh di Tian San, demikian tutur Pang Ing sambil memberikan obat tim. Pil ini manjur sekali untuk menambah tenaga dan menjalankan darah, bisa memunahkan racun dan menyembuhkan luka, sehabis menelan pil ini, bukan saja tidak khawatir keselamatan jiwa, bahkan ilmu silat pun tidak menjadi berkurang sedikitpun. Kim Hong menurut, ia telan sekaligus tiga pil pikling tanim, ia merasa ada hawa segar yang mengalir masuk ke perutnya. Sungguh hebat sekali Tian San Suat lian ini, memang betul obat yang paling memujarap, dengan tertawa kemudian ia memuji. Di samping lain, dengan matanya yang bundar lian siu sedang memandangi Tong Kim Hong, jiwamu yang kecil ini telah dapat direbut kembali, nak, tahukah kau care bagaimana kau harus berterima kasih kata Pang Ing pada bocah itu. lian siu ternyata sangat cerdik, tanpa disuruh untuk kedua kalinya ia sudah lantas berlutut menjura pada Tong Si Hoa sambil memanggil ibu, habis itu ia menjura pula pada Tong Kim Hong dan memanggil lengkong, tentu saja Si Hoa sangat girang dan Kim Hong merangkul bocah itu. Anak ini mirip bapaknya, sangat pintar, ujar Teng Hiaulan. Harap saja jangan seluruhnya mirip Seng Ayah, ujar Pang Ing kemudian Bu Sing Hoa bercakap-cakap dengan Tong Kim Hong yang sudah saling dengar nama masing-masing sebelumnya. Sementara sudah dekat Fajar, lalu Bu Seng Hoa mohon diri buat berangkat lebih dulu, ia menyuruh Tong Kim Hong mengasuh lagi untuk memulihkan tenaganya. Di sebelah sana Tong Si Hoa berulang-ulang mengucapkan terima kasih pada Pang Ing yang telah sudi memberi obat yang mujarab, karena kejadian ini, permusuhan di antara keluarga Tong dan anak darah kembar si Pang ini menjadi terhapus sama sekali. Di waktu Fajar mulai menyingsing, maka berangkatlah Bu Sing Hoa bersama Teng Hiaulan dan Pang Ing, meninggalkan kosan. Apa kalian hendak pergi ke Binsan? Tanya Bu Sing Hoa. Betul, sahup Pang Ing ibuku berada di Binsan juga, apa? Engkau belum tahu? Haha, ibumu sudah tidak berada di Binsan lagi, apa kau mau menemui dia? Demikian jawab Bu Sing Hoa dengan tertawa. Apa, dia tidak di Binsan? Apa telah terjadi sesuatu? Tanya Pang Ing kaget. Sebenarnya memang terjadi sesuatu, tapi kini sudah tak apa-apa, tutur Bu Sing Hoa. Si keparat yang Ceng memang sangat keji, sesudah memapas bersih kekuasaan militer Lian Keng Hiaw, ia mempergiat penindasan pula terhadap para pahlawan di berbagai tempat, ia mendapat kabar bahwa di Binsan berkumpul tidak sedikit tokoh Kang O, segera ia mengirim pasukan besar mengepung gunung itu. Syukur sebelumnya Lusinio telah mendapat berita dan menyuruh aku mengantar ibu bersama Engkongmu dan Tio Tianti serta kawan-kawan ke Tiansan. Cahik sekali Kero mengaturnya Im, memangnya mereka sudah terlalu banyak menderita, seharusnya mereka lewatkan hari tua dengan tenteram, ujar Hiaw Lan. Bu Lo Chiaw Pua, apa engkau telah bertemu dengan Lusinio? Ya, di sekitar kota Raja, sahut Bu Singhua. Si Nio bermaksud masuk istana buat membunuh Yong Ceng, tapi penjagaan dalam kota terlalu kuat, maka belum ada kesempatan buat dia turun tangan. Sebenarnya aku sedang mencari Liti, setelah bertemu dengan Lusinio baru aku tahu mereka telah berangkat ke Suquan. Kalau begitu, dimanakah ibuku sekarang tanya pang ingrombongan kami terbagi menjadi beberapa kelompok? Aku jadi pembuka jalan, semalam ketika melalui kosan, mereka bermalam di rumah penduduk di bawah gunung sana, kata Bu Singhua. Pang ing menjadi girang, bersama Teng Hiaw Lan lantas pergi menemui ibunya, sudah tentu pertemuan Im sangat mengirangkan mereka. Kembali tentang Pang Lin dan Liti, sesudah sebulan mereka melakukan perjalanan bersama Kuantang Si Hiap. Akhirnya sampai di Binsan, tetapi mereka dapatkan gunung Im sudah penuh dengan reruntuhan puing, bukan saja bangunan sudah terbakar, bahkan kelenteng yang dahulu ditinggali topi sini juga runtuh menjadi tanah, keruan mereka kaget dan melongot, mereka sangka tentu drama pembakaran Si Au Lim Si di kosan terulang kembali di Binsan. Selagi mereka merasa bingung dan khawatir, tiba-tiba terdengar suara angin menderu, ketika mereka mendongak, tiba-tiba tertampak dua burung elang raksasa, seekor putih dan yang lain hitam sedang pentang sayap, mengitar di atas kepala mereka. Ini adalah kedua burung piaraan mendiang topi sini, tidaknya namasih tetap berada di sini, seruhian hang totiang. Sementara itu sesudah mengitar beberapa kali, burung itu lantas terbang menuju ke lereng gunung. Burung-burung ini sangat cerdik seperti manusia, terhadap orang yang dikenal, mereka tidak semibarang menyerang, sesudah mengitar di atas terus terbang pergi, tentunya hendak menyampaikan kabar pada majikannya, apa di atas binsan ini masih terdapat orang demikian, kata Liu Sian Gai. Setelah mengikuti jurusan kemana kedua ekor burung tadi terbang, sampailah mereka di suatu tanah lapang dengan pemandangan indah dan air terjun berkilauan oleh sorot sinar matahari. Setelah lewat di sini akan sampai di tanah pekuburan topi sini, kata Hian Hong. Mungkin mereka lihat tempat ini sangat curam, pula tiada sebuah rumah pun, maka pasukan pemerintah itu tidak membakar ke sini. Pengah ya bicara, tiba-tiba terdengar suara tertawa panjang, menyusul Louis Sinyo dan Pang Ing muncul di depan mereka. Aku kira siapa, ternyata kalian yang datang, kata Sinyo dengan tertawa. Dalam pada itu Teng Hiaolan telah memperlihatkan diri juga, tentu saja pertemuan ini sangat mengirangkan mereka. Binsan telah dibakar musuh bulan lalu, Sinyo menerangkan kemudian, karena mengira tiada penghuninya, sesudah membakar, pasukan tentara musuh lantas pergi. Masih untung kuburan guruku bisa selamat. Aku sudah menduga Pang Lin dan lain-lain tentu akan ke sini, maka aku kembali kemari dulu untuk menyambangi kuburan suhu sambil menunggu datangnya tamu. Tak terduga lebih dulu telah datang Hiaolan dan Pang Ing dan kemudian baru kalian. Sesudah masing-masing saling mengisahkan pengalamannya selama ini, kemudian Hian Hang bertanya pada Sinyo. Li Hiap baru saja kembali dari kota raja, apa membawa sesuatu kabar baik? Kabar baik memang ada, cuma kabar ini kukira sudah dalam dugaan kalian, sahut Sinyo tertawa. Apa tentang Lian Keng Hiau yang telah dihukum mati tanya Hian Hong? Ya, betul, kata Sinyo. Sesudah Keng Hiau digiring ke kota raja, segera ia dihujani dengan berbagai pengaduan dari pembesar sejawat, Liu Kao Usin dari Hang Chiu pun melaporkan apa yang pernah dia alami, memang kalau pagar akan roboh tentu banyak orang yang mendorongnya sekalian, maka sekaligus Lian Keng Hiau telah dituduh sebanyak 92 perkara. Aba, banyak sekali ujar Pang Lin dengan melelet lidah. Ya, maka tanpa ampun lagi ia lantas dihukum mati, kata Sinyo pula. Sehabis Im, karena khawatir ada golongan yang tidak puas, yang Ceng telah memperkuat penjagaan dengan sangat rapat, pernah dua kali aku menyelidiki ke dalam istana, tetapi karena begitu banyak deretan gedung, hakikatnya tak aku ketahui Kaisar Anjing Im bersembunyi di mana, waktu kedua kalinya aku masuk istana, bahkan telah ketahuan musuh dan dikerubut jago pengawal hingga hampir saja tak bisa meloloskan diri. Untuk membunuh seorang Kaisar yang begitu banyak penjaganya rasanya tidak gampang, ujar Hian Hong. Menurut pendapatku, paling sedikit harus didampingi dua kawan lagi yang memiliki ginkang yang tinggi baru bisa ada harapan. Ya, justru itulah maka aku menunggu kalian di sini, sahut Sinyo tertawa. Belakangan ini kepandaian Pang Ing dan Pang Lin sudah maju pesat, lebih-lebih ginkangnya, maka biarlah kami bertiga saja yang pergi. Bagus, kita tinggal lihat saja lah Konsem Li Hiap mengobrak abrik istana, kata Hian Hong sambil bertepuk tangan. Eh, di mana kedua darah nakalim? Betul juga, ketika semua orang berpaling, si kemer Pang Ing dan Pang Lin sudah tidak kelihatan lagi. Mereka tentu lagi asyik bicara tentang urusan mereka yang menarik, ujar Sinyo dengan tertawa. Lalu ia berseru memanggil, Aing, Alin. Ya, segera datang demikian terdengar suara sahutan Pang Ing dari jauh. Memang dugaan Lusi Nio tidak salah, betul mereka sedang asyik bicara urusan mereka yang menarik. Kiranya Pang Lin telah menarik encinya ke tempat yang rindang, di sana ia bertanya enci ini bagaimana urusannya dengan Teng Hiaulan. Sudah tentu Pang Ing hanya bungkam saja, ia tak sanggup menjawab karena pedih hatinya, ketika Seng Adik mendesak terus, akhirnya matanya basah ingin menangis. Aku anggap dia tetap seperti Paman saja kemudian ia menjawab. Tampaknya tidak, tadi aku dengar kau panggil dia dengan nama dan bukan panggil Paman, kata Pang Lin tertawa. Kenapa kalau memanggil dia dengan nama sahut Pang Ing dengan menarik muka? Memangnya selama hidupku ini tidak akan menikah, justru aku tidak percaya bahwa hidup seorang gadis harus punya suami. Pang Lin tertawa geli oleh jawaban ini, kemudian dengan lagak sungguh-sungguh ia berkata lagi sambil menarik Seng Enci. Kau berkata demikian, tetapi mana ibu mau percaya, ujarnya. Ibu ikut mereka ke Tian San, hal ini kau sendiri sudah tahu. Beberapa hari yang lalu waktu aku bertemu beliau, ia masih menanyakan urusan kalian berdua. Dia bilang anak perempuan akhirnya harus menikah, dia bilang Teng Hiaulan sangat baik, hanya ia khawatir kau kurang suka karena orangnya lebih tua belasan tahun dari kau, maka aku disuruh membujuk kau. Nah, bagaimana, kau mau turut kata-kata ibu tidak? Begitulah Pang Lin berkata dengan lagak seperti orang tua, Pang Ing sampai tertawa geli. Tetapi bila ingat memang ibunya pernah menasihati dirinya seperti yang dikatakan Seng Adik tadi, namun urusan dirinya dan Hiaulan, ibunya belum diberitahu, tanpa tertahan ia menjadi sedih lagi. Pengah Pang Ing merasa serba sulit karena pertanyaan adiknya tadi, syukur Lu Sinio keburu memanggilnya. Kemudian mereka diberitahu oleh Sinio bahwa mereka akan diajak ke kota reja untuk membunuh Yong Cheng, seketika semangat mereka menyala-nyala. Setengah bulan kemudian, sesudah Lu Sinio berhubungan dengan Kam Hang Ti, berkat pergaulan Hang Ti yang sangat luas dan kenal dengan berbagai kalangan, berturut-turut tiga darah ini lantas menyelusup masuk ke Pak Hia. Tetapi karena penjagaan di dalam kota raja sangat keras, pula istana raja terlalu luas, susah juga untuk mengetahui di gedung mana Yong Cheng tinggal, karena khawatir sekali pukul tidak kena, sebaliknya akan membuat nurusan menjadi runyam, maka meski sudah menunggu selama setengah tahun di kota raja, masih belum juga diperoleh kesempatan yang baik. Mengenai diri Yong Cheng, sesudah maharaja ini dapat merampas kekuasaan dan membunuh Lian Keng Hiau, ia pun selalu kebat-kebit kalau didatangi pembunuh gelap dari pihak lawan, maka tidak saja di dalam istananya penuh tersebar jago pengawal, bahkan segala tata tertib istana yang lama seperti membuat pertunjukan sandiwara atau pestapora di hari raya, semua kebiasaan ini dia larang pula, malahan kaisar ini sendiri tiap malam bertukar tempat menginapi, hatinya selalu ketakutan dan merasa tidak aman. Meski Agung sebagai kaisar, tetapi kalau hidupnya selalu dalam keadaan takut, sama saja seperti menyiksa diri dan tidak enak sekali. Keadaan demikian sudah lewat setengah tahun, karena keadaan tampak aman dan tenteram, larangan semula lambat laun mulai kendur juga. Hari lewat dengan cepat, setelah hari Shin Chia, tahun baru, sekejap saja sudah tiba hari raya Goan Siau atau lebih terkenal dengan Cap Gomeh. Ibu kandung Yong Cheng sebenarnya selir kaisar Hong Hai, tetapi sesudah Seng Putra naik takhta, dengan sendirinya Seng Ibu ikut menjadi Ibu Suri, tak usah diterangkan pula betapa senang hidupnya. Karena sudah sekian lama merasa seba oleh kehidupan sunyi berhubung larangan Yong Cheng, maka Ibu Suri sangat merindukan keramaian lagi, pada kesempatan hari Cap Gomeh hampir tiba, ia lantas minta agar Yong Cheng menghapus larangannya supaya bisa merayakan hari raya Im secara besar-besaran, yakni kecuali menanggap opera dan berbagai pertunjukan lainnya, diperbolehkan pula para sanak keluarga kerajaan dan para pangeran ikut meramaikan perayaan ini dengan caranya masing-masing. Yang Cheng pikir selama ini saudara-saudari yang menjadi saingannya sebagian besar sudah dia hancurkan, pangeran yang masih ada terang tiada yang berani melawan lagi, maka ia lantas menuruti maksud ibunya dan menghapuskan larangannya. Kabar tentang perayaan Cap Gomeh ini semula masih sangat dirahasiakan, baru sehari sebelumnya berita ini disampaikan pada para pangeran. Kabar ini membuat satu orang menjadi kegirangan. Orang ini adalah pangeran In-Ing, putra ke-16 Kaisar Hong Hai, pangeran In-Ing ini adalah saudara kandung Yong Cheng, usianya terhitung paling muda di antara para pangeran lainnya, oleh sebab itu waktu Hong Hai masih hidup, pangeran Cilik ini tidak ikut serta dalam perebutan takhta, karena itulah ia masih bisa hidup selamat. Karena masih muda, maka In-Ing suka macam-macam permainan, ia pun gemar berlatih silat, kira-kira sebulan yang lalu orang telah memujikan seorang guru silat padanya, guru silat ini berperawakan sedang, rupanya pun tiada berbeda dengan orang biasa, maka In-Ing tidak percaya orang demikian bisa memiliki ilmu silat tinggi, maka ia minta bertanding dulu, tetapi baru saja kaki tangannya menyerang tubuh guru silat itu, mendadak entah mengapa ia sendiri yang terbanting jatuh. Guru silat itu mengaku bernama Teng Leong, bukan saja mahir ilmu silat, bahkan pandai berakrobat pula, In-Ing suka. Sekali pada orang ini, maka Teng Leong lantas ditahan tinggal dalam istananya. Sekali ini karena akan merayakan hari Cap Gomeh, In-Ing lantas bertanya pada Teng Leong apa punya pertunjukan akrobat yang bagus dan menarik, berulang Teng Leong menjawab ada dan banyak, segera pula ia unjukkan berbagai kemahirannya seperti memutar mangkok berisi air, menyunggi gentong di atas kepala, tarian sutera merah dan lain-lain, semua ini jauh lebih bagus dan menarik daripada pertunjukan akrobat biasa. Keruan In-Ing sangat girang karena ia bisa memamerkan juga rombongannya di hadapan Ibu Suri. Waktu Teng Leong mohon diperbolehkan membawa beberapa pembantu, permintaan ini diluluskan juga oleh In-Ing pada malam Cap Gomeh di tengah Cikimxia, yakni benteng atau kota terlarang yang menjadi kediaman kaisar, telah dipajang dengan lampu Teng Long yang beraneka warna, keadaan pun terbenam dalam suasana Pesta Pora yang meriah. Di tengah Taman Raja sudah didirikan panggung, di sekitar panggung berduduk para kaum Ningrat dan sanak keluarga kaisar, dan di samping panggung itu dipasang pula satu balkon, disinilah Yang Cheng beserta para selirnya mendampingi Ibu Suri menyaksikan pertunjukan di atas panggung itu. Terhadap segala pertunjukan yang beraneka macam dan akrobatik Ibu Suri sangat tertarik dan senang sekali, sampai pada puncak kegirangannya, ia lantas memerintahkan orang memberi persen. Ketika tiba giliran rombongan yang dibawain ing naik panggung, Ibu Suri tampaknya merasa girang luar biasa. Lihatlah saudaramu yang biasanya suka macam-macam permainan, coba sekali ini apa yang dia pertunjukan demikian kata Ibu Suri dengan tertawa pada Yong Cheng. Sementara Im tampak naik ke atas panggung lima orang yang mengenakan dandanan sebagai pemain sandiwara, opera, dengan muka dicorang-coreng. Main sandiwara apakah ini, kenapa semuanya sebangsa badut dan berjenggot? Tanya Ibu Suri. Bukan main sandiwara, tapi main akrobat, cepat Iing menerangkan. Yang Cheng tergerak hatinya oleh keterangan saudara mudanya ini, dalam pada itu ia lihat dua di antara lima orang yang naik panggung Im, sudah tangan bergandeng tangan dan seorang lantas melompat ke atas, orang ini menginjak pundak kedua orang yang duluan, menyusul seorang lagi meloncat lebih tinggi dan menumpang pula di atas pundak yang duluan. Bagus sekali kepandayan beberapa orang ini, apakah mereka main akrobat susun tanya Yang Cheng. Tapi belum habis ia berkata, mendadak tertampak lelaki yang berperawakan sedang telah meloncat ke atas, kepalanya menyunggi sebuah mangkok berisi air, kedua tangannya masing-masing memegang mangkok pula, waktu ia sengaja sedikit memiringkan mangkoknya, dari ketiga mangkok itu menciprat keluar beberapa tetes air, ia membuktikan bahwa di dalam mangkoknya penuh terisi air. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya, dua mangkok dilemparkan ke udara, menyusul dengan cepat ia lemparkan ke atas pula dua lonjor kain sutra berwarna dan dengan tepat dapat melilit kedua mangkok tadi di udara, bukan saja air dalam mangkok tidak menciprat setetes pun, namun masih menurun ke bawah dengan anteng, bahkan mangkok yang ada di atas kepalanya juga tidak goyang dan memunkratkan air. Maka terdengarlah suara orang bersorak memuji. Di bawah suara sorak-sorai itu, tiba-tiba orang itu memutar cepat kain. Sutranya hingga kedua mangkok yang penuh terisi air itu berputar, makin berputar makin cepat. Berulang kali ibu Suri bersorak memuji, ia berkata pada Yong Cheng bahwa jauh lebih bagus pertunjukan ini daripada permainan akrobatik yang biasa dilihatnya. Yang Cheng menyaksikan permainan akrobat tadi dengan seluruh perhatiannya, ia tidak ikut bersorak. Apakah beberapa orang ini dari istanamu tiba-tiba ia bertanya pada ingin-ing lagi terkesima oleh pertunjukan di atas panggung, maka tidak sempat menjawab karena makin lama makin bagus tarian kain sutra itu. Sungguh hebat, kasih persen seru ibu Suri pula dengan girangnya. Segera dua tengguk uang perak disebarkan ke atas panggung pertunjukan oleh dua taikam. Di luar dugaan semua orang, mendadak Yang Cheng membentak, tangkap dan periksa beberapa orang ini. Di atas panggung, uang perak berhamburan seperti hujan dibarengi dengan sorak pujian penonton, keadaan sedang ramai, sudah tentu bentakan Yang Cheng sama sekali tak disangka sebelumnya, maka seketika keadaan menjadi sunyi dan tenang kembali. Tetapi pada saat itu juga, dengan kecepatan luar biasa tampak lelaki kekar kecil telah mengayun kain sutranya, dua sinar putih secepat kilat telah melayang mengarah muka Yang Cheng. Sungguh tidak diduga, kain sutra itu ternyata membungkus dua bilah belati kecil yang sangat tajam. Yang Cheng sejak mula memang sudah sangsi, maka sebelumnya ia sudah berjaga-jaga, begitu ia membentak. Segera pula tubuhnya menyelinap di antara selir-selirnya. Keruan tidak ampun lagi, dua suara erat keret terdengar, kedua belati tadi menembus tulang pundak dua selir Yang Cheng, seketika itu pula keadaan menjadi kacau balau dibarengi suara jeritan perempuan yang ketakutan. Ibu Suri jatuh semaput di balkon, para selir dan daya yang lari tunggang-langgang pula. Dalam sekejap lelaki tadi secepat burung terbang menubruk ke atas balkon penonton, air ketiga mangkoknya disiramkan ke tubuh Yang Cheng, karena ini mati Yang Cheng menjadi basah dan megap-megap, ia tak bisa membuka matanya, sementara terasa sambaran angin tajam sudah mendekat, sebilah pedang pendek hampir menyentuh punggungnya. Namun Yang Cheng cukup licik dan lekas mendapatkan akal, pada detik yang berbahaya itu ia pentang kedua tangannya terus menarik dua selirnya ke belakangnya, dengan demikian ia gunakan orang sebagai tameng. Karena tak keburu menarik kembali serangannya, maka menghamburlah darah segar dari dua wanita lemah yang tak berdaya itu. Keruan lelaki itu terkejut dan gusar pula, dengan sekali gertak, ia angkat senjatanya menubruk maju lagi, namun Yang Cheng sudah mendahului meloncat pergi naik ke atas sebuah loteng. Lelaki ini mana bisa disamakan pengaman pengembara biasa, ia bukan lain daripada Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Ti. Sesudah berhasil menyelundupkan diri ke dalam isana pangeran Ing-ing, dengan susah payah ia mendapatkan kesempatan baik malam ini, dengan sendirinya dia tidak mau melepas orang begitu saja, meski ia insaf sangat berbahaya bagi dirinya, namun ia masih terus mengudak, ia ikut melompat naik ke atas loteng menyusul Yong Cheng. Keempat lelaki yang ikut bersama Kang Hang Ti itu pun bukan pembantu biasa dari pemain akrobat, mereka adalah Teng Hiaulan, Liti, Pek, Taikan dan Haikat. Karena beberapa langkah terlambat, mereka keburu dicegat dan dikeroyok oleh kawanan bayangkara yang berjaga di bawah panggung, dalam pada itu Hap Toh telah menerjang maju dengan gembolannya, Han Tiong San mengeluarkan senjata garuknya ditambah pengawal lain yang merintangi mereka, maka sesaat itu tak bisa menerjang keluar kepungan. Hiaulan menjadi dikhawatir, secepat kilat ia putar pedangnya, ia serang dengan hebat, maka terdengarlah suara terang yang nyaring dibarengi dengan munkratnya lelatu api, ternyata garuk Han Tiong San telah terpapas kutung sebagian. Ha, kiranya kau, besar sekali nyalimu berani masuk ke sini demikian Han Tiong San berteriak. Habis itu, ia percepat senjata garuknya terus menghantam. Karena masih kalah setingkat dalam soal keuletan, meski pedangnya tajam, Teng Hiaulan kena didesak mundur dua tindak, dalam pada itu di belakangnya seorang pengawal yang memakai senjata gungo antipe yakni semacam perisai, mendadak memukul ke atas kepalanya. Untung Liti secepat kilat menubruk dari samping, pedangnya berhasil melukai tangan pengawal itu hingga tamenya mencelat terlepas dari cekalan, tidak berhasil ia menyerang Hiaulan, sebaliknya senjatanya melukai seorang kawan sendiri. Kiam Hoat Liti paling aneh dan hebat, Kera, turun tangannya pun tidak kenal ampun, di mana sinar pedangnya menyambar, kembali dua jago pengawal kena direbohkan. Nampak ketangkasan pemuda ini, lekas haptoh mengayun gembulannya memapak dari jauh, karena senjatanya panjang bertali, sebaliknya pedang Liti terlalu pendek, maka tak mampu ia merangsek maju buat membantu kawannya lagi. Dalam pada itu Pek Taikan melihat sesudah Kam Hangti mengejar Yang Cheng ke atas loteng, hasilnya ternyata sepi seperti batu tenggelam di lautan, tidak terdengar suara pertempuran di sana, tidak tertampak pula orangnya keluar kembali, keruan ia jadi khawatir. Sempat juga ia menghamburkan segenggam jarum BW Hoa Ciam, meski beberapa orang dapat dia lukai, tetapi kembali ia diudak oleh Tian Yap Sanjin, lekas ia angkat tangannya memukul, ia desak mundur musuh ini dengan tenaga hantamannya. Tengah keadaan sangat berbahaya, mendadak terdengar suara teriakan keras, tahu-tahu loteng di mana Hangti mengudak tadi telah ambrol sebagian di pojok sana, menyusul satu orang seperti meluncurnya bintang cepatnya telah menyelonong keluar dan terjun ke dalam sungai di Taman Raja. Selaka, Cete mengalami bencana teriak pektaikan kaget. Dalam pada itu terdengar pula di atas loteng sana suara tertawa Yang Cheng, lalu orangnya pun muncul lagi. Kam Hangti sudah terbinasa, sekarang boleh diberi kelonggaran, bila tahu gelagat lekas para begundalnya meletakkan senjata dan menyerahkan diri, dengan demikian masih bisa diampuni, dengan suara keras Hai Kak menjadi gulsar, siapa mau percaya ocehanmu dan peratnya. Habis itu ia mengayun goloknya lagi, sekali bacok ia bikin seorang pengawal terbelah menjadi dua, waktu untuk kedua kalinya ia hendak menyerang pula, Hangti Yongsan sudah keburu datang menahwannya. Emopu keluar, tangkap kawanan pemberontak ini dan bunuh, tidak pandang bulu segera Yang Cheng berteriak lagi sambil bergelak tertawa. Emopu terima perintah itu, dengan sekali bentak ia melayang keluar dari loteng im sambil mengayun senjata kebutnya terus menyabet, segera golok besar yang dipegang Hai Kak kena dibelit dan ditarik terbang ke angkasa. Keruan Teng Hiaolan kaget, lekas ia putar Yeuliong pokiamnya, ia keluarkan tipu tai boli soa atau pasir bertebaran di gurun luas, satu tipu serangan sangat lihai dari Tian San Kiam Hoat senjatanya menyamar hingga bersinar gemerlapan naik turun, ia menyerang secepat kilat susul menyusul. Emopu sudah kenal betapa lihai Kiam Hoat orang, maka kebutnya tak berani ia adu dengan Poh Kiam, begitu bergebrak segera ia menggeser pergi dengan cepat dan tahu-tahu sudah memutar sampai belakang Pek Taikoan terus menyerang dengan tipu mematikan namun Taikoan cukup sebat ia melangkah pergi lalu putar balik dan mengayun tangannya kena ia barengi dengan bentakan maka menyambarlah segenggam Bwe Hoat yang mengarah muka Emopu dahulu karena harus bersiap melawan Lio Ngo Sio maka Pek Taikoan telah melatih Bwe Hoat yang dengan giat sekali jarum ini bobotnya enteng dan susah dilempar tetapi ia sanggup menimpuk sampai sejauh 5 tombak bahkan ia bisa mengincar anggota badan musuh dengan jitu kini jaraknya dengan Emopu sangat dekat ia duga pasti berhasil mengenai lawan di luar dugaan di antara sinar perak jarumnya ini Emopu menarik kebutnya terus diputar maka terdengarlah suara mencicip nyaring jarum lembut yang begitu banyak ternyata kena dikebut jatuh hingga lebur oleh tenaga dalam Emopu yang maha kuat melihat gelagat jelek lekas liti bekerja cepat pedangnya menusuk kedua mat Emopu dengan sendirinya Emopu mengangkat kebutnya menangkis tak terduga serangan liti ini tampaknya mengarah sebelah kiri tapi sebenarnya yang diincar sebelah kanan begitu pedangnya berputar segera senjata membungkuk dan bisa menghindarkan diri waktu liti hendak menekam mendadak dari samping Tian Yap Sanjin sudah menerjang secepat kilat ia memukul karena itu liti terpaksa harus mundur selangkah dengan demikian Emopu sempat berdiri tegak lagi ketika kebutnya mengayun pula kembali ia menyabet selagi keadaan genting tiba-tiba terdengar suara suitan panjang yang nyaring menggema lama di angkasa awas kawan kembali budak hina itu datang Tian Yap Sanjin memperingatkan kawannya ia mengenali suara suitan itu belum lenyap suaranya mendadak sudah terdengar suara jeritan dan teriakan ketakutan di seluruh taman tahu-tahu dari puncak pohon lebat di tengah taman raja itu seperti burung saja telah melayang turun beberapa orang setelah dilihat jelas kiranya yang datang adalah tiga darah laksana bidadari turun dari kahyangan tiga darah ini adalah lusinio si kembar pang ing dan pang lin sebenarnya meski ginkang mereka sangat tinggi tetapi hendak menerobos kian kemari di antara gedung yang penuh jago pengawal bukan bukan suatu yang gampang untuk menerobos di tengah taman lagi diadakan perayaan oleh karena im jago pengawal telah ditarik semua ke taman untuk menjaga di sini hingga tiga darah ini bisa masuk istana secara leluasa selaka em putau gelagat jelek ia yang pertama-tama mencegat datangnya tiga darah pendekar ini kaisar anjing im ada di atas loteng hiaulan berseru pada sinio karena itu baru saja sinimar menancapkan kaki di tanah kembali ia anjot tubuhnya sekejap saja ia sudah melompat ke atas loteng namun setelah ia menerjang masuk keadaan sepi tanpa satu bayangan orang sinio cukup cerdik baru ia melangkah masuk senjatanya berbareng diputar tetapi segera ia melompat mundur setelah tidak ada seorang pun dengan demikian anak panah rahasia yang menyambar keluar seperti belalang terbang kena disampuk jatuh semua oleh pedangnya dalam pada itu pang ing dan pang lin yang selangkah lebih lambat dengan tepat kesamplok emopu yang memburu maju hendak mencegat tanpa ayal lagi pang ing geraki pedangnya dan secepat kilat menusuk sekali gerakan dua macam serangan ia tutul muka orang dan tikam dada musuh pula lekas emopu berkelit dan berputar pergi kebutnya membalik terus menyabet syukur dua tahun paling akhir ini pang ing telah berlatih dengan giat di tiansan tidak sedikit kemajuan yang telah dia peroleh maka ia tidak menjadi gugup menghadapi lawan kuat ini ia layani musuh dengan tenang ketika ia mengegos mendadak pedangnya menyambar lagi menerobos di bawah kebut orang terus menusuki bun hiat di bawah pinggang sama sekali emopu tak menduga kiam hoat pang ing bisa maju begitu pesat meski ia bisa cepat menarik kembali kebutnya dibarengi sebelah tangannya memukul namun tidak urung bulu kebutnya terpapas sebagian sebaliknya pang ing terhuyung huyung juga oleh karena getaran angin pukulan musuh sementara itu setelah berputar kembali segera emopu menyerang lagi saat itu tiba-tiba tertampak panglin menyerang dari samping gaya serangannya sangat aneh seperti ke kiri tetapi tahu-tahu ke kanan arahnya selalu mengincar urat nadi yang menjadi kelemahan lawan sebagaimana diketahui emopu melatih diri sedemikian rupa sehingga tubuhnya seakan kebal dan hanya urat nadi hem holiswi yakni tempat di selangkangnya yang menjadi ciri kematiannya keruan ia sangat kaget oleh serangan panglin tadi lekas ia kumpulkan tenaga dalamnya kebut ia angkat terus menyabet hendak menghancurkan tulang tangan panglin di luar perhitungannya sesudah pang ing tenangkan diri senjatanya kembali menyambar lewakang pang ing masih jauh lebih kuat dari adiknya pula senjata yang dia pakai adalah pohiam maka emopu tak berani menangkis memukul mundur pang ing dalam hal tenaga dalam emopu lebih tinggi dari pang ing maka gadis ini tak berani keras lawan keras lekas ia melompat ke samping dan selagi emopu hendak merangsak maju tiba-tiba serangan panglin mengarah lagi tempat cirinya itu emopu menjadi gemas dan berjingkrak saking marahnya tetapi apadaya seorang diri ia harus menghadapi dua darah yang bisa bekerja ia tarik kembali kebutnya yang hendak disabetkan pada pang ing tadi sebagaimana diketahui pada waktu kecil panglin bertempat tinggal di istana pangeran ia mahir ilmu silat dari berbagai golongan ia tahu pula ilmu mengebut hiatu dari lama merah Tibet ditambah paling akhir ini ia telah mendapatkan ajaran asli bu kekpai kepandainya sudah jauh lebih maju oleh sebab ini menjadi sangat lihai hingga mau tak mau emopura dajeri juga pada anak darah ini lebih-lebih darah ini tahu rahasia tempat kelemahannya mengenai lu sinio sesudah ia melompat keluar dari loteng cong imkok tadi waktu melirik ia lihat emopu lagi menempur kedua darah kembar dengan sama kuat maka ia tidak ambil peduli sementara padanya sebaliknya ia memutar pedangnya dengan cepat terus menerjang ke arah kawanan bayangkara lekas terjang keluar yang cengkaisar anjing itu sudah kabur demikian ia meneriaki para kawannya kam tai hiap di disahut hiolan dengan khawatir atas keselamatan kam hangti citko sudah tak kelihatan lagi biarlah hitung-hitung kita telah terjungkal hari ini kata sinima lagi dalam pada itu haika menjadi murka juga kini ia sudah berhasil merebut sebatang tombak ia mendahului menerjang maju baiklah kita bunuh saja kawanan anjing ini ada satu bunuh satu, ada dua bereskan dua kita balaskan sakit hati kam tai hiap, teriaknya ilmu silat citko cukup tinggi orangnya sangat cerdik pula belum tentu ia mengalami malapetaka kita jangan bertahan lebih lama di sini paling perlu terjang keluar dulu ajak si niu waktu ia bicara tangannya tidak pernah kendur di mana senjatanya sampai di situ pengawal istana segera terputus kaki tangannya atau kepala pecah dan darah munkerat han tiong san menjadi gusar ia melompat maju senjata garuknya dengan tipu tai san apteng gunung tai menindih ke atas kepala sekonyong-konyong membacok kepala lu si niu tetapi si niu menyambut serangan ini dengan tertawa dingin waktu pedangnya menangkis tau-tau garuk han tiong san ditekan ke samping si niu tidak ganti serangan lain hanya sedikit memutar pedangnya segera mengancam musuh lagi selaka teriak haptoh ketika melihat betapa lihainya lu si niu lekas ya ayun gembolannya menimpuk dari jauh tak terduga gerak tubuh lu si niu luar biasa cepatnya kelihatannya sepasang gembolan haptoh sudah menyambar sampai di atas kepala nona ini namun entah mengapa tau-tau dia sudah berkelit pergi bahkan balikan pedangnya membabat pula tiba-tiba terdengar suara krak dua jari tangan hontiong san putus terpapas bahkan garukannya ikut mencelat dari cekalannya dan secara kebetulan menimpuk seorang jago pengawal hingga pengawal si al ini terbabat putus menjadi dua tepat di pinggangnya kaget sekali haptoh ia putar tubuh terus mundur paling dulu susul menyusul Tian Yap San Jin menghantam dengan dua tangan ia tangkis dua kali serangan orang lalu dengan cepat melindungi Seng Su Heng buat kabur juga sebenarnya kepandayan Han Tiong San sudah tergolong kelas wahid tetapi ia tidak tahu bahwa selama beberapa tahun ini si niu telah menggembeleng diri dengan giat di atas bin San bukan kiam hoat saja yang maju soal wekang juga sudah di atas puncak kesempurnaan pula dibandingkan Han Tiong San kini tidak hanya lebih tinggi setingkat saja sebaliknya Han Tiong San mengira lawannya masih seperti dahulu karena salah perhitungan inilah ia menjadi lengah sebenarnya ia masih sanggup bertahan beberapa puluh jurus kini sebaliknya hanya tiga gebrakan saja sudah kena dilukai lu si niu hap toh, Han Tiong San dan Tian Yap San Jin sudah lari kawanan bayang kara itu pun tidak berani mengejar musuh maka dengan leluasa pang ing dan pang lin bisa menerjang keluar bersama kawan-kawannya tinggal emopu sendirian ia pun tak berani sembarang mengudak ia memberi tanda agar bawahannya menolong kawan yang terluka atau terbinasa sedang ia sendiri cepat masuk istana untuk menghadap kaisar waktu itu, Yang Cheng sudah bersembunyi di kamar rahasia dalam istananya kiranya Yang Cheng telah mengadakan penjagaan yang rapat sekali sudah lama ia atur pesawat rahasia di loteng Cong Im Kok bahkan ia menggali lorong bawah tanah yang bisa menembus sampai di luar istana sebelumnya emopu juga sudah diperintahkan bersembunyi di dalam ketika Kam Hang Ti tanpa pikir mengudak masuk segera ia terpedaya Yang Cheng sendiri sudah kabur melalui jalan bawah tanah begitulah sesudah emopu menghadap Yang Cheng di kamar rahasianya ia berlutut minta ampun kau berjasa telah menolong baginda mana kau ada dosa yang harus disesalkan ialah iningsi binatang ini berani mempedayai aku demikian kata Yang Cheng Pangeran kecil mungkin tidak sengaja ujar emopu peduli dia sengaja atau tidak dia harus dihukum Yang setimpal kata Yang Cheng dan kau sekarang lekas perintahkan orang yang pandai renang agar menyelam ke dasar sungai di taman coba periksa Kam Hang Ti mampus tidak di dalam sungai dia terluka oleh panah dan merasakan pukulan hamba pula lalu terjungkir ke dalam sungai hawa begini dingin dan air seakan membeku seperti es sekalipun tidak mati susah juga hendak menggunakan lewekang buat menahan rasa dingin mungkin gak akan mati beku sahut emopu meskipun begitu kalau belum melihat mayatnya rasanya belum lega ujar Yang Cheng kurang mantap baiklah apa Hong siang ada perintah lain tanya emopu Yang Cheng berpikir sejenak habisim ia berkata tidak peduli diketemukan atau tidak kau boleh menyebarkan berita sensasi ke seluruh kota bilang saja Kam Hang Ti sudah kita tangkap rahasia ini jangan sampai bocor jagalah baik-baik emopu menjadi bingung ia tidak mengerti apa maksud perintah ini namun tak berani bertanya ia terima titah itu dan keluar dari istana sesudah geger itu besoknya Yang Cheng perintahkan seluruh kota terlarang digeledah berbareng ia atur penjagaan lebih ketat di istana setelah ribut-ribut sehari tiada seorang pun yang tertangkap kecuali beberapa rakyat jelata yang dituduh mencurigakan sedang mayat Kam Hang Ti tidak berhasil ditemukan Yang Cheng merasa heran petangnya tiba-tiba seorang dayang kepercayaannya melapor bahwa kau sempian mohon menghadap Hong Siang kau sempian adalah bekas pengawal tua yang sudah berontak keluar istana kini dilaporkan hendak bertemu Hong Siang emopu yang mendampingi junjungannya menjadi kaget bawa dia masuk kata Yong Cheng mungkin dibalik ini ada tipu muslihat ujar emopu justru aku ingin memperdayai dia sekalian aku tidak takut pada muslihatnya, sahut Yang Cheng tertawa lalu ia bertanya pada dayangnya, kira bagaimana ia datang kesini? kedua tangannya teringkus ia telah menemui Chong Kuan dan bilang ada urusan penting maharahasia yang harus dikatakan sendiri pada Hong Siang tutur si dayang dia masih membawa pula seorang berkedok ia bilang urusan rahasia itu berada pada orang itu karena Chong Kuan tak berani memutuskan maka minta keputusan Hong Siang ha, bagus bawa masuk semua seru Yang Cheng dengan tertawa tidak lama kemudian kau sempian dan kawannya yang memakai kedok telah dibawa masuk kau sempian, masih berani kau datang menghadap padaku demikian segera Yang Cheng membentak dengan bengis ya, hamba sudah insaf akan dosa hamba maka sengaja datang mengaturkan jasa sebagai penembusan dosaku jawab kau sempian sambil menjura bagus, bagus sekali kata Yang Cheng tertawa memang kalau kau sudah menyesal tentu aku berikan jalan padamu untuk memperbaiki dirimu nah, apa urusannya, katakanlah sekarang harap Hong Siang singkirkan para penjaga dulu kata kau sempian haha, kau sempian apa kau kira aku anak kecil sahut Yang Cheng dengan tertawa jika Hong Siang masih curiga silakanlah pipek kut hamba dibikin patah kata sempian pula hektometer, kau cukup gampang juga tetapi aku tak perlu merusak tulang pundakmu supaya kau tidak menjadi cacat sahut Yang Cheng Emopu, kau musnahkan saja ilmu silat kedua orang ini dengan sekali menyahut Emopu keluarkan sebuah jarum panjang putih mengkilap tanpa bicara lagi mendadak ia tusuk tubuh kau sempian dan orang berkedok itu masing-masing tiga kali menyusul dengan kedua tangan ia remas pula pinggang kedua orang ini karena tindakan ini saking sakitnya kau sempian terhuyung-huyung hampir jatuh sedang orang berkedok itu pun sempoyongan dari jidat mereka berdua lantas mengeluarkan butiran keringat yang besar suatu tanda penderitaan yang mereka rasakan nah, meski untuk sementara kalian merasa menderita tetapi dapat terhindar juga dari cacat selanjutnya kalian akan seperti orang biasa dan boleh hidup dengan aman coba, katakan bukankah cukup aku bermurah hati dengan tersenyum Yong Cheng berkata lagi hamba mengaturkan terima kasih sahut kau sempian menjura pula baiklah, sekarang kau boleh keluar Emopu lalu Yong Cheng memberi tanda pada pengawalnya ini begitulah Emopu lantas mengundurkan diri keluar kamar seperti diketahui Emopu memiliki kepandayan khas yakni bisa menggunakan jarum perak menusuk urat nah diorang mesti terlaling oleh baju jika kena tusuk tenaga lekang yang terlatih seketika buyar dengan demikian betapapun tinggi ilmu silat seng korban seketika akan termusnah seluruhnya tetapi karena Emopu sudah berpengalaman dipedaya oleh Pang Ing Dahulu yang memakai lapisan kaos kutang yang tebal maka sesudah dia tusuk kaos sempian dan kawannya ia tambahi sekali remas di pinggang mereka dengan care ini jika orang masih memiliki ilmu silat otomatis akan memberi reaksi tetapi setelah dia coba ternyata sedikit pun tiada tenaga lagi maka dengan lega baru ia berani meninggalkan junjungannya nah, katakan sekarang urusan rahasia apa yang hendak kau laporkan segera Yang Cheng bertanya sesudah Emopu keluar rahasia Im berada pada orang ini sahut kau sempian berbareng ini ia tarik dan singkap kedok yang dipakai orang Im apa Hong Siang masih kenal padanya sempian bertanya haha, aku kira siapa, tak taunya kau, Teng Hiaulan haha, kita adalah sahabat lama kata Yang Cheng dengan tertawa demi mengenali siapa orang berkedok ini apa Hong Siang mengetahui asal-usul Teng Hiaulan tiba-tiba sempian bertanya lagi karena pertanyaan ini, kembali Yong Cheng tersenyum kenapa tidak tahu sahutnya kemudian Hiaulan memang kita tidak terbatas sebagai sahabat lama saja bahkan masih saudara-saudara sedaging jika kau sudah tahu asal-usul diri sendiri hendaklah kau tinggal dalam istana saja dan jangan bergaul lagi dengan segala orang di luar mendengar orang sudah tahu asal-usulnya seketika Hiaulan dan Kau Sampian berbalik kaget seketika mereka tak bisa bicara kiranya sesudah Hong Hai wafat dari penggeledahan yang dilakukan Yang Cheng ia dapatkan buku catatan Seng Ayah Waktu Sakit dia telah mencatat kejadian pertemuannya dengan Teng Hiaulan serta menyatakan rada terkenang pada putranya Yang Tak Resmi ini ia anggap di antara belasan putranya boleh dikata putra Yang Tak Resmi inilah yang memiliki bakat dan kepribadian yang paling baik karena itulah Yang Cheng dengki pada Teng Hiaulan kini ia pikir akan memancing pengakuan pemuda ini dengan bujukannya dalam pada itu dengan mengertak gigi Teng Hiaulan lantas mencaci Maki Kau Sampian Bangsa Tua Shi Kau, kau menipu aku ke dalam istana sungguh aku penasaran tidak bisa makan daging dan mengertak tulangmu apakah betul kau condong keluar dengan tersenyum Yang Cheng bertanya paling betul katakanlah bangsa Hong yang membuat geger itu bersembunyi di mana begitu kau mengaku, segera aku akui kau sebagai adik dan memberi gelar pangeran padamu tetapi Hiaulan hanya bungkam saja tanpa menjawab di jagad sekarang ini, siapa yang berani membantah perintahku apakah kau ingin mengetahui nasib Pintong dan Enggau serta kawan-kawan? meski mereka bisa kabur dari istana, tetapi sesudah ditangkap kembali kini mereka sudah hancur lebur menjadi abu, kata Yang Cheng setengah mengertak dalam istana selalu siap dengan segala alat penyiksa apakah kau pun ingin merasakan seperti mereka segera ia berseru memanggil, Emopu, siapkan perkakasnya sesudah ini, segera pula ia lembutkan lagu suaranya dengan tersenyum, ia menyambung lagi nah, kau boleh ambil keputusan, gelar pangeran atau disiksa oleh garangan api boleh kau pilih karena Im kelihatan Teng Hiaulan menunduk seperti lagi berpikir setelah lama dan lama sekali baru kemudian ia mendungak baiklah, aku mengaku saja, katanya kemudian di sini ada selembar daftar nama, biarlah aku serahkan padamu Yang Cheng menjadi girang melihat orang menyerah oleh gertakannya ia melangkah maju hendak menerima daftar nama yang dimaksud mana katanya sambil mengulur tangan serahkan sini di luar dugaan, secepat kilat Teng Hiaulan membaliki tangannya yang diulurkan pada orang sekali cekal ia dapat memegang pergelangan tangan Yang Cheng Yang Cheng tidak malu sebagai bekas anak murid Siaulim Si segera sebelah kakinya menyapu ia keluarkan tendangan Siaulim Si yang lihai mengarah selangkangan orang jika terkena tendangannya ini kalau tidak tewas, sedikitnya Hiaulan akan luka parah tetapi pada saat Im juga kau sempian menubruk maju juga karena itu tendangan tadi bukannya mengenai Teng Hiaulan, sebaliknya kena kepala kau sempian hingga seketika pecah dan remuk bekas jago bayang karat tua ini binasa di bawah tendangan Yang Cheng sebaliknya karena rintangan ini dengan cepat luar biasa Teng Hiaulan keburu mengulur jari menutuk baru saja Yang Cheng mengangkat sebelah kakinya hendak menendang lagi kakinya sudah terasa lemas tanpa tenaga kiranya apa yang dijalankan kau sempian bersama Teng Hiaulan ini adalah tipu muslihat menyiksa diri untuk memperoleh kepercayaan Yang Cheng sebab berita yang sengaja disiarkan Yang Cheng tentang Kam Hang Ti Im kau sempian mengira pendekar besar Im benar-benar tertawan sesudah berunding, karena tiada jalan lagi buat menolong akhirnya kau sempian mengusulkan tipu muslihatnya tadi ia masuk istana dengan segala resikonya tetapi berusaha memperdayai Kaisar Yong Cheng Teng Hiaulan sendiri sudah mengenakan kaos kutang benang emas yang dia pinjam dari Pang Ing meski dia terkena tusukan jarum memopu tetapi segera ia gunakan lewekang yang tinggi ajaran lelancu untuk melindungi diri ia sengaja menggunakan tenaga dalam pula untuk memaksa keringatnya menetes keluar betul juga, emepu dan yang Cheng yang biasanya sangat cerdik kena dikelabui sedang kau sempian sendiri betul-betul telah kehilangan ilmu silatnya karena tusukan jarum emepu itu dengan mati-matian ia menubruk maju dan berkorban demi Teng Hiaulan saling gebrak tadi terjadi begitu cepat dan dalam waktu singkat maka ketika emepu menerjang masuk kembali ia lihat yang Cheng sudah ditawan Hiaulan dan tak bisa berkutik keruan bukan kepalan kaget emepu ia lihat pokiam Teng Hiaulan sudah ditumpangkan di atas leher Yong Cheng dalam keadaan terpaksa mau tak mau ia menjadi khawatir dan kedar sebaliknya meski jiwanya terancam yang Cheng malah bisa berlaku tenang ia tidak menjadi ketakutan malah bergelap tertawa haha, Teng Hiaulan, kau harus dipuji demikian katanya memang aku sudah menduga kalian menggunakan tipu musliat tapi sama sekali tidak menduga kau akan memakai benda mestika untuk melindungi tubuhmu Sudahlah, aku mengaku kalah katakan saja sekarang apa yang kau kehendaki? serahkan Kam Tai Hiap seru Hiaulan dengan nyaring bagus, dengan jiwaku untuk menukar jiwa Kam Hang Ti transaksi ini cukup berharga sahut yang Cheng nah, emepu, lepaskan Kam Hang Ti dan serahkan dia padanya di sini ii, emepu menyahut sekali betul saja tidak antara lama ia telah membawa satu orang yang kepalanya diikat rapat dengan ubel-ubel kain biru hanya setengah mukanya yang masih kelihatan Kam Hang Ti menderita luka parah kena panah pula banyak meneguk air sungai sebenarnya ia harus beristirahat dengan baik ujar emepu tetapi kau ingin membawanya pergi terserahlah, kalau ada apa-apa jangan kesalahkan aku tidak memberitahukan padamu sebelumnya waktu Hiaulan menegasi di bawah sorot pelita yang remang-remang ia lihat perawakan orang itu sedikit pendek meski terluka tetapi kedua matanya bersinar tajam memang betul Kam Hang Ti adanya Kam Toako ia coba memanggil EHM, Teng Hiante, terdengar orang itu menyahut cuma suaranya kedengaran rada serak dan lemah pikir Hiaulan tentu Kam Hang Ti menderita luka pula banyak minum air dingin pantas ia begitu tersiksa hingga suaranya lemah sebenarnya ia ingin maju buat memeriksa luka Kam Hang Ti tetapi ia khawatir kesempatan Im akan membuat Yong Cheng kabur maka sesudah ia berpikir sejenak lalu ia berkata sekarang kau harus mengantar kami keluar istana harus keluar melalui pintu gerbang Sin Bu Mui yang menghadap bukit Keng San begitu kami keluar segera pula aku bebaskan kau apa yang kau katakan ini apa akan ditaati mereka sahut yang ceng di luar Sin Bu Mui tentu orangmu sedang menunggu dan mereka tentu akan mendapatkan diriku apa kau bisa mengambil keputusan buat mereka kata-kata ini membuat Hialan menjadi gusar Hektometer tidak nanti kami berlaku rendah seperti kau yang selamanya suka menipu dan pandai berdusta sebagai jantan sejati tidak nanti aku ingkar janji bagus kata-katamu sambung Yong Cheng dengan tertawa aku pun pernah berkelana di Kang Ou baiklah kita selesaikan menurut peraturan Kang Ou suruh seorang dayangmu memayang Kam Tai Hiap berjalan di depan emepu tidak boleh berada di sekitarnya kata Hialan lagi kau ini sungguh banyak curiga sahut yang ceng tertawa lalu ia kedipi matanya pada jago pengawalnya dan berkata emepu sementara kau menyingkir dulu Hektometer jangan sekali-kali kau coba bermain sandiwara jika kau perintahkan emepu menggerebek keluar pintu gerbang sinbumui dan mencelakai kawanku jangan kau menyesal kalau pedangku tidak kenal ampun ancam Hialan aku sudah berada di bawah ancamanmu sebenarnya kau pun tidak perlu banyak curiga lagi dengan dingin Yong Cheng menjawab ia tetap berlaku tenang tanpa gentar kemudian Kang Hang Ti dipayang seorang dayang dan berjalan di depan sedang Teng Hialan masih terus menumpangkan pedang di atas leher yang ceng sedikitpun dia tidak kendurkan tawanannya ini sepanjang jalan memang tiada rintangan apa-apa maka tidak lama sampailah mereka di pintu gerbang sinbumui di tengah jalan pernah juga Kang Hang Ti menoleh memandang Teng Hialan dari sinar matanya tertampak penuh mengandung rasa terima kasih pada pemuda ini tetapi ia tidak buka suara melainkan hanya mengangguk-angguk saja Kam To'ako, apakah kau masih sanggup jalan tanya Hialan setelah sampai di sinbumui? namun Kang Hang Ti tidak menjawab melainkan mengibaskan tangannya hingga dayang yang memegang lengannya itu kena disengkelit pergi hingga terjungkal sungguh hebat meski Kam To'ako terluka tetapi tenagamu tidak menjadi berkurang demikian Hialan kegirangan melihai gerak tangan Kam Hang Ti tadi marilah To'ako, kau berpegangan pundaku disana lu Cici sedang menunggu setelah keluar pintu gerbang ini tentu ia akan datang menyambut kita apa masih perlu kuantar tidak tanya Yang Cheng? ya, sampai di luar pintu sahut Hialan sementara itu Kam Hang Ti sudah memutar tubuh dan dengan perlahan mendekati Teng Hialan dengan kedua tangan ia hendak berpegangan di pundak pemuda ini Hialan terharu oleh keadaan kawan ini ia memapakinya dan selagi ia hendak buka suara menghibur sekonyong-konyong terasa olehnya pundaknya kesakitan pergelangan tangan yang memegang pedang kena ditarik oleh Kam Hang Ti Hi, Kam To'ako, apa yang kau lakukan seru Hialan terkejut siapa kau punya To'ako bagai guntur orang itu membentak berbareng sebelah tangannya mencengkeram pundak orang dan sebelah tangan lain menekuk tangannya di antara suara tertawanya Yang Cheng sudah berhasil melepaskan diri juga kiranya pada waktu orang itu mendekati Hialan dan menyenggol Yong Cheng dengan sikunya ia tumbuk hiat to Yong Cheng dan segera bisa bergerak lagi mana bisa orang ini adalah Kam Hang Ti ia bukan lain daripada jago pengawal istana saja cuma perawakannya hampir mirip Kam Hang Ti maka Yong Cheng menggunakan dia untuk menyamar hal ini adalah tipu yang sudah disiapkan sebelumnya karena tidak sempat meneliti maka Teng Hialan kena dikibuli beruntung pengawal ini bukan jago kelas 1 maka walaupun Teng Hialan kena di cengkeram pundak dan tangannya tanpa terduga masih dapat juga ia merontah melepaskan diri lekas tutup pintu gerbang segera terdengar Yang Cheng berteriak setelah dirinya lolos dalam pada itu Emopu, Han Tiong San dan Hab Toh lantas melompat keluar dari tempat persembunyian mereka kiranya sudah lama mereka menunggu di sini di lain pihak Teng Hialan telah merangkul orang tadi terus menggelundung ke tanah dengan tipu gerakan yang lihai akhirnya ia berhasil melepaskan diri dari gumulan orang begitu ia mengayun pokiamnya segera Kam Hang Ti palsu itu kena ditabas kutung menjadi dua saat lain ia lihat Hab Toh telah menubruk datang dengan senjata gembulannya yang diputar sedang sin bumui pelan-pelan telah menutup pula pintu gerbang ini terbuat dari besi temboknya tinggi pula, pundak Teng Hialan sudah terluka oleh cengkeraman orang tadi maka susah hendak menggunakan ginkang seperti biasanya karena Im beberapa kali ia melompat ke atas tapi selalu gagal karena tiada harapan lagi tampaknya Teng Hialan menjadi kalap ia tidak menghiraukan jiwanya lagi ia berputar kembali terus memapaki musuh namun segera terdengar suara jeritan rupanya orang yang sedang menutup pintu gerbang tadi telah terkena senjata rahasia dan jatuh terguling karena itu, lekas Emopo dan Hon Tiong San melompat ke atas tembok benteng pada saat itu juga terdengar suara suitan nyaring Lucy Nio beserta si kemerpang ing dan pang lin telah melompat ke atas tembok benteng dari luar sebaliknya kuantang si hiap menerjang masuk melalui pintu benteng lekas turunkan pintu air seru Emopo dan kebutnya menangkis pedang Lucy Nio yang telah menyerang dengan tangan kiri memegang senjata garuk buat melindungi diri dengan sebelah tangan yang lain Hon Tiong San menekan pintu air gerbang itu ke bawah namun icuan tang si hiap sudah keburu menerobos masuk ke dalam begitu pula pang ing dan pang lin sudah melayang sampai di samping Teng Hialan tetapi seketika juga di atas tembok benteng itu memuntahkan panah seperti hujan pengawal yang bersembunyi di sekitar situ berduyun-duyun membanjir datang yang paling lihai adalah bumbung yang menyemburkan api begitu tutup bumbung dibuka dari dalamnya lantas menyemprot keluar api terus membakar apa saja yang terjilat di bawah hujan panah dan serangan api ini semua orang menjadi kerepotan dan berbahaya bisakah kau melompat keluar pang ing bertanya pada hiaulan tetapi pemuda ini menggeleng kepala dalam pada itu pintu air yang ditekan Hon Tiong San dari atas lambat laun sudah hampir menutup rapat ke bawah di atas tembok benteng berdiri tukang panah pula di antara kuantang si hiap kecuali hian hang tot yang dan liusian gai dua lain yang lebih rendah ilmu entengi tubuhnya dapat diduga tidak akan sanggup meloloskan diri dengan melintasi tembok benteng waktu lu sinimar mempercepat pedangnya ia desak emopu sedemikian rupa hingga hanya sanggup menangkis saja sedang panglin mengayun tangannya sekaligus tiga pisau terbang mengarah Hon Tiong San Hon Tiong San terhitung ahli MG ia lihat tiga pisau terbang itu sangat liai terpaksa ia tarik tangannya buat menangkap pisau orang kesempatan ini segera digunakan Tan Goan Pa untuk melompat ke bawah pintu air gebang ia angkat pintu besi ini dengan sepenuh tenaga maka perlahan-lahan pintu bergerak ke atas Tan Goan Pa bergelar tanci yang haipi atau satu tangan membelah pilar suatu tanda betapa kuat tenaganya maka meski pintu air itu beratnya ribuan kati akhirnya kena disanggah naik dengan perlahan kesempatan ini tidak disiasiakan kawannya Hian Hang Tu Tiang dan Pang Ing Long Goat Sian Su serta yang lain setelah mendesak mundur lawannya lalu beramai kabur keluar Pang Lin sendiri tidak pernah menghentikan tangannya hingga Hon Tiong San dibikin sibuk tidak sempat menekan pintu air ke bawah namun Hui Tu yang dibawa Pang Lin terbatas 24 bilas saja ketika Hiaolan dan Pang Ing yang jalan paling belakang sampai di pinggir pintu gebang Hui Tu yang dibawa Pang Lin sudah habis digunakan melihat musuh sudah kehabisan senjata Hon Tiong San tertawa ngikik aneh lalu ia ayun tangan sekali ini gilirannya melepas senjata dua buah Hwe Goan Kau yang membawa suara mengaung berbareng menyambar pada saat lain sepenuh tenaga Hon Tiong San kembali menekan pintu air ke bawah lekas mundur keluar serutan Goan Pa dengan otot biru menonjol di keningnya suatu tanda betapa ia memaksa keluarkan tenaga buat bertahan segera Pang Ing dan Hiaolan memutar pedang mereka berbareng dua Hwe Goan Kau Hon Tiong San kena digunting oleh kedua pedang ini menjadi empat keping menyusul kedua muda mudi ini lantas melayang lewat di samping Tan Goan Pa sedetik kemudian terdengar jeritan ngeri ketika Hiaolan menoleh ia lihat Lucy Neo sudah berlari sampai di belakangnya dengan sebelah tangan mencangking sebuah kepala orang lekas pergi lekas pergi seru Lucy Neo berulang-ulang begitulah maka dengan cepat mereka melintasi bukit kengsan dan keluar kota raja, di bawah cahaya bintang remang-remang mereka sampai di tanah tinggi di sesan di sini mereka berhenti mengasuh kemudian baru mereka tahu kepala orang yang dibawa Lucy Neo tadi adalah kepala Hon Tiong San di samping lain Hian Hang sedang ketok-ketok batu dengan tongkatnya air matanya berlinang, Lucy Neo sendiri pun kelihatan muram kasihan si T, adik keempat, meski keparat si Han ini terbunuh namun rasanya aku belum rela, kata Liu Siangai dengan menangis ya, salahku karena aku datang terlambat, ujar Lucy Neo kalau aku tidak terluka, tidak nanti tanto aku memaksakan diri menyanggah pintu seberat ribuan kati itu Hiaolan berkata dengan penuh penyesalan kematian si T tidak sia-sia, namanya sebagai pendekar yang perkasa ujar Longgoat Siansu kita berjuang melawan pemerintah Boanjing soal korban jiwa itu tak dapat dihindari paling penting sekarang kita harus mencari jalan buat membalaskan sakit hatinya kiranya meski Tan Goanpa dilahirkan memiliki tenaga raksasa tetapi dengan ditekan Hon Tiong San dari atas, akhirnya ia tidak tahan maka pada saat Hiaolan dan Pang Ing melayang keluar ia kena dipotong menjadi dua oleh pintu air yang anjlok ke bawah meski dengan mati-matian Lucy Nimar mendesak mundur Emopo dan memburu datang buat menolong tetapi sudah terlambat, ia hanya berhasil menabas kepala Hon Tiong San Bangsa Tiang Ceng ini sungguh keji dan licik, Tanto Ako menjadi korban di bawah tipunya Kam Tai Hiap tidak diketahui pula mati hidupnya sakit hati ini entah kapan baru bisa dibalas, kata Teng Hiaolan sementara itu Lucy Nio sudah mengusap air matanya mendadak ia bersuit panjang ke angkasa lalu dari kejauhan di bukit sana terdengar suara sahutan anak panah tiga kali, sekali panjang dan dua kali pendek Hiyaolan mengetahui itu adalah tanda rahasia untuk berhubungan di antara saudara seperguruan Lucy Nio maka ia lantas bertanya apa pektaikoan ada di sekitar sini? mereka semua berada di sini, sahut si Nio petang kemarin Cipko sudah kembali dengan selamat meski tidak enteng lukanya, tetapi tidak berbahaya baginya apa betul Hiyaolan melonjak kegirangan dari dukanya tadi? ia tidak habis mengerti kera bagaimana Kam Hang Ti bisa menyelamatkan Uiri padahal dengan matuk kepala sendiri ia saksikan Kam Hang Ti tercebur sungai setelah dipedaya dan dipukul Mopu dari tempat persembunyiannya lihatlah sendiri, kata si Nio kemudian sambil menunduk maka tertampaklah di antara rumput alang-alang yang tinggi lebat sana ada beberapa orang yang bersembunyi di dalamnya siapa lagi mereka kalau bukan Kam Hang Ti, pektaikoan dan lain-lain kemudian setelah berkumpul dan mendengarkan percakapan mereka barulah Teng Hiyaolan mengetahui kejadiannya kiranya Kam Hang Ti banyak pengalaman ia sangat cerdik dan berlaku hati-hati sekali hari Im begitu melompat ke atas loteng segera ia memukul ambrol pojok tembok loteng Im meski demikian tidak urung ia kena dilukai beberapa anak panah yang telah dipasang ditambah pula ia dihantam sekali dari belakang oleh Mopu yang bersembunyi di sim pukulan Mopu sungguh tidak enteng demikian tutur Kam Hang Ti setelah aku merasakan pukulannya aku merasa pandanganku menjadi gelap hampir aku jatuh semaput setelah aku kecebur masuk sungai karena air sungai yang dingin berbalik pikiranku menjadi jernih syukur tiada orang yang mengejar aku hidup di daerah Kang Lam yang banyak terdapat sungai sebenarnya aku pandai berenang tetapi niang punggungku seperti hendak retak oleh hantaman Mopu tiada tenaga untuk berenang rupanya jiwaku memang belum tiba ajalnya aku membawa sepotong jinsom pemberian linksian dahulu dan kebetulan bisa dipakai setelah mengunyah sepotong jinsom sekalian aku bersembunyi di semak yang cetek airnya aku jalankan pernafasan dan mengumpulkan tenaga untuk merawat luka lewat satu jam, meski tenaga belum pulih seluruhnya sudah cukup kuat untuk berenang apa sungai itu ada saluran air yang menembus keluar tanya Hyaulan berkat pertolongan seorang dayang, tutur Hang Ti sebenarnya aku bermaksud menyelam keluar tetapi sampai di bagian luar aku melihat di dasar sungai penuh terpasang berlapis-lapis jaring kawat aku tahu tentu di dalamnya dipasang alat rahasia maka aku tak berani menyentuhnya dan selagi aku khawatir tiba-tiba aku lihat satu mayat sedang terapung mendatangi aku lihat mayat seorang Kiong Li yang usianya sudah tua aku menyangka dia terpeleset dan terhanyut maka aku lantas mengangkatnya ke atas aku memijat dan membantu pernafasannya akhirnya dia bisa sadar semula ia menyangka aku adalah bayang kara dalam istana ia ketakutan ia malah minta ampun padaku tetapi aku lantas menerangkan diriku padanya dan suruh dia jangan takut waktu aku tanya dia sebab apa jatuh ke sungai kiranya sudah lebih 20 tahun berada di istana sekali saja dia belum pernah bertemu dengan Kaisar Kiong Li ini sudah lebih 40 umurnya sambung Hang Ti lagi menurut peraturan istana sudah lama seharusnya dia dibebaskan pulang ke rumah dan dia bisa memilih jodoh sendiri tetapi ia tak punya uang untuk menyogok taikam atasannya karena itu tiada orang yang menggubris padanya ia tetap tersekap dalam istana karena tidak tahan oleh siksan di dalam istana maka ia menceburkan diri ke sungai ketika aku tanya dia apa tiada jalan lain buat keluar tiba-tiba ia ingat pada 20-an tahun yang lalu dikala dia masih muda jelita, pernah ia bersahabat baik dengan seorang taikam cilik karena taikam cilik ini bertugas membuat bersih saluran sungai dalam kota terlarang maka taikam itu pernah memberitahu padanya bahwa pada sungai istana itu terdapat sebuah lubang peranti memasukkan air jernih dari luar di bawah lubang ini tidak dipasang jala kawat hanya ada pintu air yang bisa dibuka dan ditutup karena tiap hari pintu air mesti dibuka sekali maka diam-diam mereka pernah mengeluyur pesiar keluar istana cuma ia tak tahu apa lubang im masih tetap begitu atau tidak aku lantas coba memeriksa pintu air yang dikatakannya itu betul juga pintu air im dibuka dan ditutup saban hari menurut waktu yang ditentukan maka sesudah kami bersembunyi dan menunggu waktu pintu air dibuka kami lantas lari keluar pada pagi hari setelah aku memberikan sedikit uang pada kiong li itu supaya mencari hidup sendiri kejadian selanjutnya pat moai sudah tahu semuanya ha, jika terdapat sebuah pintu air seperti yang dikatakan im kenapa kita tidak menyelundup masuk dari situ tiba-tiba panglin menyela rupanya ia sangat tertarik oleh cerita tadi betapa lihainya yang ceng, mana bisa dia tinggal diam ujar lu sinio setelah dia tahu cipko lenyap di sungai istana itu aneh kalau dia tidak mengaduk-aduk sungai im untuk memeriksanya tentu lubang im sudah dia sumbat rapat pula seandainya bisa sampai di dalam kita tak tahu juga yang ceng bersembunyi di mana kita tak dapat tinggal lama di istana untuk menunggu kesempatan kalau hanya masuk keluar secara begitu saja apa gunanya? tidak bisa tinggal lama dalam istana tiba-tiba panglin mengguman sendiri lalu kelihatan ia berpikir kau setan cerdik ini apa punya akal setan lagi ejar sinio ya, ini adalah rahasia besar dari kiong li itulah aku mendapatkan tipu bagus coba dengarkan sahut panglin habis itu ia lantas bisik-bisik di pelingah lu sinio semula lu sinio mengomeli nona itu tapi ia mengangguk-angguk pula hektometer, kau setan ini memang cerdik tidak jelek akalmu ini katanya dengan muka berseri tentu saja orang lain merasa bingung oleh percakapan mereka bercerita tentang yang ceng sesudah terjadi kekacauan im ia menjadi ketakutan dan nyalinya pecah ia merasa lega setelah mengetahui lu sinio dan lain-lain sudah menerjang keluar banteng tetapi di dalam istana ia masih membuat penjagaan yang kuajik seng tempo lewat dengan cepat sekejap setengah tauiji sudah lampau suasana selama setengah tahun ini aman tenteram saja lambat laun rasa jori yang ceng mulai hilang ia piku mungkin musuhnya sudah kapok dan tak berani datang lagi ia jenang jadi gemas ketika ingat sebagai kaisar yang maha agung ternyata tak bebas mencari kesenangan hanya oleh karena takut ada pembunuh masuk bahkan bergerak secara bebas di istananya sendiri saja tak berani sungguh tiada artinya menjadi kaisar yang selalu tertekan perasaannya setelah tidak pernah terjadi sesuatu lagi perlahan yang ceng mulai bergerak secara bebas lagi ia mulai mendatangi tempat selirnya yang tidak terhitung banyaknya menurut tatat peitip istana kerajaan Jing tiap 3 tahun sekali kiong li atau dayang perempuan di istana harus diganti yang lama dibebaskan keluar dan memasukkan yang baru terpilih inilah sebabnya 3 tahun sekali pasti diadakan pemilihan wanita-wanita cantik wanita cantik yang terpilih masuk istana dibagi untuk melayani para selir disebut kiong go atau kiong li jika kebetulan dilihat kaisar dan dipenujui baru bisa dihadiahi sebutan kui jin jika dari kui jin bisa pula mendapatkan kaisar kemudian baru naik pangkat dengan sebutan kui hui selir kesayangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati